Pasti ada leluhurnya. Tetapi intinya adalah, saya tidak tahu siapa leluhur saya. Qin Batian tidak berdaya. Lalu bagaimana dengan latar belakangmu? Qin Fei Yang curiga. Misteri. Qin Batian berkata dengan sedikit kebingungan di matanya. Misteri. Qin Fei Yang bergumam. Qin Batian merenung sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, aku akan memberitahumu dari awal. Oke. Qin Fei Yang menganggup dengan wajah penuh harap. Saya dibesarkan oleh seorang pria tua bermarga Qin. Dia kakekku. Ketika saya masih kecil, saya juga mengira bahwa dia benar-benar kakek saya. Saat itu, saya terus bertanya di mana orang tua saya dan mengapa mereka tidak datang menjemuk saya. Dan dia selalu menggunakan berbagai alasan untuk menutupinya. Ketika dia meninggal, dia mengatakan yang sebenarnya kepadaku. Dia berkata bahwa dia menjemputku. Saat dia menjemputku, aku masih bayi. Saat itu saya tidak punya bukti identitas apapun, jadi dia membiarkan saya memakai nama belakangnya. Kata Qin Batian. Qin Fei Yang berkata dengan heran, ini adalah asal-usul klan Chin. Ya. Sejujurnya, aku bahkan tidak tahu apa nama keluargaku yang sebenarnya. Qin Batian mendesah. Kalau begitu, klan Chin mungkin punya nama keluarga lain. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Ya. Qin Batian menganggup. Qin Fei Yang bertanya dengan curiga, apakah benar-benar tidak ada yang bisa membuktikan latar belakangmu. Qin Batian merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Tidak, tapi... Pada saat ini, Qin Batian terdiam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tapi apa? Qin Fei Yang menatap Qin Batian dengan cemas. Qin Batian berkata, saat kakekku menemukanku, sudah ada artefak luar biasa di tubuhku. Apa? Artefak yang luar biasa. Qin Fei Yang terkejut. Itu benar. Artefak yang menantang surga ini adalah bola naga. Kata Qin Batian. Bola naga. Qin Fei Yang terkejut. Qin Batian menganggup dan berkata, itu adalah mutiara api yang kamu sebutkan. Jadi begitulah. Qin Fei Yang tiba-tiba mengerti. Ada pola dewa naga berwarna ungu emas pada bola naga, yang sangat cocok dengan kekuatan garis keturunan kita. Jadi, dugaan pribadi saya adalah bahwa Dragon Ball seharusnya berhubungan dengan latar belakang saya. Kata Qin Batian. Qin Fei Yang bertanya, apakah ada informasi relevan di bola naga ini? Tidak. Qin Batian menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang berkata, kalau begitu latar belakangmu sungguh misterius. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Saat itu, aku bersikeras memasuki dunia kuno. Pertama, aku ingin menemukan Zheng Yang. Kedua, aku ingin menyelidiki latar belakangku. Kata Qin Batian. Qin Fei Yang bertanya, apakah kamu menemukan sesuatu? Saat pertama kali memasuki dunia kuno, saya mendengar legenda naga. Saat itu, saya pikir latar belakang saya mungkin ada hubungannya dengan naga. Bagaimanapun juga, naga ilahi ungu emas juga seekor naga. Saat itu, aku bertanya-tanya apakah naga ilahi ungu emas dan manusia bersatu dan melahirkan aku, seorang keturunan dengan darah naga ungu emas. Tetapi pada akhirnya, aku mengetahui bahwa naga tidak pernah melahirkan naga ilahi ungu emas. Kemudian, karena kebrutalan para naga, aku merasa sangat jijik, jadi aku mengesampingkan sementara penyelidikan latar belakangku dan tinggal di dunia kuno untuk menghadapi mereka. Kata Qin Batian. Qin Fei Yang berkata, maksudnya, tidak ada petunjuk sedikitpun tentang latar belakangmu. Ya, jika bukan karena kenyataan bahwa aku harus berhadapan dengan para naga, aku mungkin sudah memasuki level ketiga level dewa sejak lama. Mungkin tingkat ketiga dapat memecahkan misteri latar belakangku. Kata Qin Batian. Tidak ada petunjuk pada tingkat ketiga juga. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Qin Batian bingung. Qin Fei Yang berkata, tingkat ketiga adalah neraka Raja Neter. Apa? Tingkat ketiga adalah neraka Raja Neter. Qin Batian tercengang. Lu Zheng Yang juga terkejut. Ya, aku juga menceritakan hal ini kepada Kaisar Putri Duyung. Dan kebetulan sekali, orang yang tanpa sengaja membantu Anda memikat para penjaga istana suci di hutan dewa dan iblis saat itu adalah panglima tertinggi ras iblis darah. Saat aku berada di neraka Raja Neter, aku memiliki hubungan yang sangat baik dengannya. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Hah. Qin Batian dan Lu Zheng Yang saling berpandangan. Mungkinkah ini takdir? Qin Batian tersadar kembali dan berkata sambil tersenyum? Jika ada kesempatan di masa depan, kita harus berterima kasih padanya dengan benar. Pasti ada kesempatan. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, ras iblis darah adalah penguasa tingkat ketiga, dan tidak ada manusia di tingkat ketiga kecuali ras iblis darah dan binatang buas. Oleh karena itu, misteri latar belakangmu tidak mungkin berada di neraka Raja Neter. Jika level ketiga pun tidak dapat memecahkan misteri latar belakangku, kemana lagi aku dapat mencari jawabannya? Mungkinkah kamu benar-benar melompat dari batu? Lu Zheng Yang memandang Qin Batian dan bertanya. Anda menduga bahwa saya melompat dari sebuah batu. Qin Batian memelototi Lu Zheng Yang. Lu Zheng Yang tersenyum malu. Qin Fei Yang memandang Qin Batian dan bertanya, apakah kamu yakin sudah memeriksa semuanya? Tentu saja. Saya telah melakukan penyelidikan terperinci terhadap tempat-tempat yang saya ketahui, seperti Qin Besar, Benua Yang Terlupakan, Empat Wilayah Utama Dunia Kuno, dan Tanah Suci. Tetapi tidak ada tempat yang dapat memecahkan misteri latar belakangku. Kata Qin Batian. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan tiba-tiba berkata, Kalau begitu, mungkinkah misteri latar belakangmu berada pada tingkat keempat keajaiban? Tingkat keajaiban keempat. Qin Batian dan Lu Zheng Yang tercengang. Ya, ada lebih dari tiga tingkatan mukjizat. Ada tingkatan keempat. Tetapi menurut para penjaga keajaiban, sangat sulit untuk memasuki tingkat keempat. Pertama-tama, kamu harus memiliki kultivasi alam abadi. Naga api dalam keajaiban sekarang seharusnya berada di level keempat. Kata Qin Fei Yang. Kami tidak pernah memikirkan hal ini. Seperti apa dunia di level keempat? Qin Batian dan Lu Zheng Yang penasaran. Aku mendengar dari binatang kecil bahwa ahli alam abadi di tingkat keempat keajaiban itu jumlahnya sebanyak anjing. Kata Qin Fei Yang. Bagaimana mungkin? Itu terlalu dibesar-besarkan. Qin Batian dan Lu Zheng Yang menggelengkan kepala. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, saya juga merasa ini agak berlebihan, tetapi sulit untuk mengatakannya. Bagaimana jika itu benar? Qin Batian dan Lu Zheng Yang saling berpandangan. Jika memang begitu, maka level keempat pasti luar biasa. Qin Batian berkata, kita bicarakan misteri latar belakangku nanti. Sekarang, mari kita bahas naga dulu. Iya. Qin Fei Yang mengangguk, lalu berdiri dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku akan mengganggumu. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan hendak pergi. Fei Yang. Kata Qin Batian. Qin Fei Yang berhenti dan kembali menatap Qin Batian. Qin Batian berkata, harapan untuk menghancurkan naga sekarang ada padamu. Kamu harus bekerja keras untuk menanggung beban berat ini. Pada saya. Qin Fei Yang bergumam dan menggelengkan kepalanya, jangan berharap terlalu banyak padaku, karena bahkan aku sendiri tidak begitu percaya diri. Selesai. Qin Fei Yang melangkah maju dan menghilang tanpa jejak. Lu Zheng Yang menarik kembali pandangannya dan menatap Qin Batian, apakah kita memberinya terlalu banyak tekanan. Motivasi hanya ada ketika ada tekanan. Lagi pula, aku percaya padanya. Qin Batian tersenyum sedikit. Titik. Tanah Iblis. Qin Fei Yang kembali ke Tanah Iblis dan langsung masuk ke kastil, duduk di aula. Di aula istana, teratai api telah didirikan. Ada kursi, meja teh, pot tanaman, dan sebagainya. Persis seperti rumah kecil yang hangat. Duduk di meja teh, Qin Fei Yang merenung sejenak dan mengeluarkan lima kotak. Salah satunya adalah kotak giyok, seukuran telapak tangan. Ada pun empat lainnya, pada dasarnya berupa kotak logam panjang. Itu benar. Inilah benda-benda suci yang menentang surga yang diperoleh dari neraka. Dia dan Sigila memperoleh total enam artefak dewa yang menantang surga. Di antara mereka, menara setan darah ada di tangan Sigila, dan lima lainnya ada di tangannya. Itu adalah lima kotak di depannya. Ia teringat perkataan Rajayu bahwa begitu ia meninggalkan neraka, segel itu akan otomatis terlepas. Sekarang, Qin Fei Yang mengamatinya dengan cermat dan menemukan bahwa memang demikianlah masalahnya. Segel pada kelima kotak itu tidak ada lagi. Qin Fei Yang pertama kali membuka kotak giyok seukuran telapak tangan. Saat kotak giyok itu dibuka, aura luas tiba-tiba menyeruak keluar. Pada saat yang sama, ada juga cahaya keemasan yang menyilaukan. Seni ilahi yang menantang surga. Serigala bermata putih bergegas keluar dari ruang kultivasi dan berdiri di samping Qin Fei Yang, menatap slip giyok di dalam kotak giyok, matanya memancarkan cahaya hijau. Di dalam kotak giyok itu, ada selembar giyok emas. Aura ini jelas merupakan seni ilahi yang menentang surga. Jangan merebutnya. Qin Fei Yang menatap serigala bermata putih. Tidak merampas, tidak merampas. Serigala bermata putih itu mengayunkan cakarnya. Meskipun mulutnya berkata bahwa dia tidak akan merebutnya, tubuhnya sangat jujur. Sementara Qin Fei Yang tidak memperhatikan, dia merebut kotak giyok itu dengan cakarnya. Wajah Qin Fei Yang tiba-tiba menjadi gelap. Serigala bermata putih terlalu malas untuk memperhatikannya dan mengeluarkan slip giyok untuk memeriksa. Segera. Cahaya terang keluar dari matanya. Seni ilahi apakah ini? Qin Fei Yang menatapnya dengan curiga. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya dan berkata, sangat mengecewakan, itu sebenarnya bukan seni ilahi yang menentang surga. Ini bukan. Qin Fei Yang tercengang. Ya, tidak. Jadi jangan melihatnya. Serigala bermata putih mengangguk, tetapi cakarnya memegang rat-rat kepingan giyok itu. Mulut Qin Fei Yang berkedut, dan berkata dengan marah, apakah kamu pikir aku bodoh? Hah. Serigala bermata putih tertawa datar. Qin Fei Yang berkata tanpa daya, biarkan aku melihatnya terlebih dahulu, aku akan memberikannya kepadamu saat waktunya tiba. Benar-benar tidak ada yang bisa dilihat. Serigala bermata putih berkata dengan wajah getir. Apakah kau memaksaku untuk berselisih denganmu? Qin Fei Yang berkata dengan wajah gelap. Mengapa kamu tidak percaya padaku? Serigala bermata putih memutar matanya. Qin Fei Yang berkata dengan marah, aku akan hitung sampai tiga. Kalau kamu tidak memberikannya padaku, aku benar-benar akan bertengkar denganmu. Ambil ini, ambil ini. Mendengar ini, Serigala bermata putih cemberut dan melemparkan slip giyok itu kepada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menangkap kepingan giyok itu, menatapnya penuh rasa ingin tahu, lalu menenggelamkan jiwanya ke dalam kepingan giyok itu. Tiga kata yang berani dan bersemangat segera muncul dalam pikirannya. Seni Dewa Surgawi. Bukankah kau bilang itu bukan seni ilahi yang menentang surga? Qin Fei Yang segera menatap Serigala bermata putih. Serigala bermata putih tersenyum malu. Qin Fei Yang tidak punya pilihan selain terus membaca. Ada total lima gerakan dalam seni Tian Shen. Setiap gerakan lebih kuat dari gerakan sebelumnya. Kekuatan gerakan terakhir telah mencapai puncak seni ilahi yang menentang surga. Lebih-lebih lagi, slip giyok ini juga berisi makna mendalam dari seni Tian Shen. Dengan kata lain. Tidak perlu memahaminya sama sekali, asal dia memahaminya. Qin Zi kecil, lihat, aku sudah bersamamu begitu lama, bukan? Kau punya empat seni ilahi yang menentang surga, tapi aku bahkan tidak punya satupun. Tidakkah menurutmu ini buruk? Juga. Lihatlah dirimu sekarang, kamu sudah menjadi orang besar yang terkenal di dunia, tapi aku masih saja bukan siapa-siapa. Sungguh menegangkan berjalan bersamamu. Beranikah kau membuatku merasa tidak nyaman? Serigala bermata putih tahu bahwa dia tidak bisa merebutnya dengan paksa, jadi dia mulai berpura-pura bersikap menyedihkan dan simpatik. 2882 Kamu punya hati. Qin Fei yang mengangguk. Anda. Serigala bermata putih menggertakan giginya. Aku akan menanggungnya. Ia tersenyum patuh, menatap Qin Fei yang, dan mendesah, jangan bicarakan hal lain. Aku tidak memberikan kontribusi apapun tahun ini, tetapi aku harus bekerja keras. Kerja keras apa? Qin Fei yang menahan tawanya dan bertanya dengan curiga. Ini. Serigala bermata putih tidak dapat berkata apa-apa untuk beberapa saat. Katakan. Saya menunggu untuk melihat penampilanmu. Qin Fei yang melihatnya sambil bercanda. Apakah kamu harus seperti ini? Apakah kau percaya kalau aku tidak akan berselisih denganmu terlebih dahulu? Serigala bermata putih tak dapat menahannya lagi dan meraung sambil memamerkan taringnya. Baiklah, aku tidak takut padamu. Qin Fei yang mengerucutkan bibirnya. Ehem. Serigala bermata putih itu tidak marah dan tersenyum. Aku bercanda, aku hanya bercanda. Beraninya aku bertengkar denganmu. Ayo, ayo, biarkan aku memijat punggung dan bahumu. Qin Fei yang tidak bisa menahan tawa. Orang ini, demi seni ilahi yang menentang surga, sungguh rendah hati. Ambil. Qin Fei yang melemparkan gulungan batu giok kepada serigala bermata putih. Benar-benar. Serigala bermata putih menangkap gulungan batu giok dan tidak mempercayainya. Kamu tidak menginginkannya. Kalau begitu, kembalikan padaku. Qin Fei yang mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Dalam mimpimu. Serigala bermata putih menyeringai, lalu berlari ke ruang budidaya, lalu menutup pintu batu dengan keras. Orang ini. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, lalu membuka salah satu kotak besi. Tiba-tiba muncul sebuah pedang perunggu. Panjangnya sekitar satu meter dan selebar telapak tangan. Kecuali bilahnya, pedang itu diukir dengan tulisan rumit. Pada gagangnya terukir dua kata kecil. Pembunuh naga. Qin Fei yang mengeluarkannya, melihatnya dengan saksama, dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu mulai sekarang kau akan dipanggil pembunuh naga. Berdengung. Pedang pembunuh naga tiba-tiba memancarkan sinar cahaya ilahi. Itu dia. Mari kita ngobrol. Kata Qin Fei yang akan tetapi, sang pembunuh naga tidak memberikan respon apapun dan cahaya pun meredup. Sedikit sombong. Qin Fei yang tersenyum dan membuka tiga kotak besi yang tersisa satu demi satu. Ketiga artefak penentang surga ini adalah tombak hitam, pedang merah panjang, dan sabit hitam. Roh dari tiga artefak ilahi yang menentang surga tidak bereaksi. Tombak hitam itu panjangnya hampir tiga meter. Seluruh tubuhnya hitam seperti tinta, dan tampaknya mengandung kekuatan dewa dan setan. Pedang panjang berwarna merah tua itu tampaknya terbuat dari magma, dan ada pola burung phoenix api yang jelas di atasnya. Itu adalah sabar-sabar-sabar adalah sabar-sabar. Qin Fei yang melihatnya sejenak dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu kalian akan dipanggil tombak setan hitam, pedang phoenix langit, dan sabit dewa kematian. Perkenalkan diri saya. Nama saya Qin Fei Yang, dan saya memiliki kekuatan darah naga ungu emas. Tiga artefak penentang surga bergetar sedikit sebagai respons terhadap Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu, jadi wajar saja jika mereka bersikap dingin. Dia bertanya, apakah kamu pernah mendengar tentang tanah asal? Tanah asal. Suara serak terdengar dari tombak setan hitam. Tampaknya sedikit terkejut. Ya, Qin Fei Yang mengangguk. Mendengar ini, tombak setan hitam terdiam lagi. Namun, Qin Fei Yang dapat merasakan adanya jejak keinginan dalam fluktuasi emosi keempat artefak penentang surga. Qin Fei Yang bangkit dan berjalan keluar dari kastil. Dia menatap langit dan berkata dengan keras, Bocah kecil, keluarlah. Jika kau memanggilku bocah nakal lagi, aku akan menghancurkanmu. Anak laki-laki itu muncul di langit dan berkata dengan marah. Kamu memang kecil, tapi pemarah. Qin Fei Yang mengerucutkan bibirnya. Kamu punya masalah dengan itu. Anak laki-laki itu mengangkat alisnya. Saya tidak berani. Qin Fei Yang segera melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Apakah ada tempat kosong di tanah asal? Mengapa? Anak laki-laki itu curiga. Qin Fei Yang menunjuk keempat artefak penentang surga dan berkata sambil tersenyum, Biarkan mereka pergi ke tanah asal untuk berjalan-jalan. Jalan-jalan. Apakah kamu pikir tanah asal adalah halaman belakang rumahmu? Anak laki-laki itu memutar matanya ke arah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tersenyum malu. Anak laki-laki itu melihat keempat artefak yang menentang surga dan berkata, Momong-momong, sudah ada begitu banyak artefak di tanah asal. Tidak masalah jika ada empat lagi. Bagus-bagus-bagus. Qin Fei Yang sangat gembira. Tetapi ada syaratnya. Anak kecil itu berkata lagi. Qin Fei Yang sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, syarat apa? Jika ada kesempatan di masa depan, dapatkan lebih banyak spirit vein dan crystal vein. Kata anak kecil itu. Qin Fei Yang tercengang. Sudah ada begitu banyak vena roh dan vena kristal. Bukankah itu cukup? Siapa yang akan mengeluh karena memiliki lebih banyak barang-barang ini? Selain itu, semakin banyak spirit vein dan crystal vein, semakin cepat pula Black Tortoise World akan berkembang. Kelahiran Power of Origin juga akan semakin cepat pada saat yang sama. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada cukup artefak yang menentang surga untuk mereka serap? Kata anak kecil itu. Apakah begitu? Baiklah. Saat kita mengalahkan para naga di masa depan, aku juga akan membawa spirit vein dan crystal vein dari pulau naga suci ke dunia kura-kura hitam. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Nadi Roh dan Nadi Kristal Pulau Naga Ilahi pastinya tidak kalah dari dunia kura-kura hitam saat ini. Itu yang terbaik. Bekerja keraslah, anak muda. Anak laki-laki itu terkekeh. Kemudian, dengan lambayan tangan kecilnya, dia menghilang bersama keempat artefak ilahi. Siapa pemuda di sini? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan melihat sekeliling. Hampir semuanya sudah diatur, sudah waktunya untuk berkultivasi dalam pengasingan. Namun sebelum itu, ia masih harus membuka pintu potensi. Qin Fei Yang berbalik dan memasuki ruang kultivasi. Dan Wang Cai sedang memurnikan pil. Qin Fei Yang meminta pil untuk membuka pintu potensi kepadanya, lalu pergi mencari Huo Yi. Dengan bantuan tekanan, dia langsung membuka pintu potensi. Kemudian, Qin Fei Yang tidak memasuki ruang kultivasi. Karena Dan Wang Cai sedang memurnikan pil di ruang kultivasinya, tidak dapat dipungkiri akan ada keributan selama proses pemurnian, jadi tidak cocok untuk berkultivasi di dalam sana. Dan Dan Wang Cai tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah berpikir sejenak, Qin Fei Yang memikirkan tempat yang bagus dan dengan cepat bergegas ke ladang pengobatan, lalu pergi ke bawah tanah. Bawah tanahnya penuh dengan vena roh dan vena kristal, seperti naga ilahi yang besar. Bahkan ada lebih banyak batu roh dan kristal ilahi. Qin Fei Yang duduk bersila di atas vena roh tingkat ilahi tingkat 8 dan mulai berkultivasi. Bercocok tanam di tempat terpencil ini lebih baik daripada bercocok tanam di tanah. Karena di sini, dia bisa langsung menyerap energi dari spirit vein. Dan untuk menerobos ke alam setengah langkah abadi, dia perlu memurnikan total 10 triliun batu roh. Ini bukan jumlah yang kecil. Qin Fei Yang kini dapat memurnikan sekitar 4.500 batu roh sehari. Jika dihitung dengan cermat, dibutuhkan waktu lebih dari 6 juta tahun. Angka astronomi ini membuat Qin Fei Yang merasa tidak berdaya. Namun untungnya, alam kura-kura hitam memiliki arai waktu. Suatu hari, seribu tahun. Sepuluh hari, sepuluh ribu tahun. Seratus hari, seratus ribu tahun. Seribu hari adalah satu juta tahun. Dengan kata lain, sekarang, dia hanya membutuhkan enam ribu hari. Enam ribu hari, yang berarti enam belas atau tujuh belas tahun. Enam belas atau tujuh belas tahun bukanlah waktu yang lama di alam sembilan surga saat ini. Namun, dia tidak bisa ceroboh. Karena pulau naga ilahi juga memiliki susunan waktu. Bagaimana jika Longzun melangkah ke alam dominator setengah langkah sebelum dia? Kalau begitu, dia tidak akan mempunyai kesempatan menang. Jadi, dia harus melangkah ke alam abadi sebelum Longzun. Pada saat itu, dengan bantuan semua artefak ilahi, semua artefak ilahi, dan orang-orang istana pembunuh naga, dia mungkin bisa bertarung. Tunggu. Qin Fei Yang tiba-tiba mengangkat alisnya dan mengeluarkan kristal gambar. Berdengung. Sebuah bayangan muncul. Itu adalah teratai api. Teratai api bertanya, Qin Dage, apa yang sedang kamu lakukan? Bantu aku mengumpulkan darah. Kata Qin Fei Yang. Mengumpulkan darah. Teratai api tercengang. Ya. Kata Qin Fei Yang. Bagaimana cara mengambilnya? Teratai api merasa curiga. Kau pasti punya cara. Ngomong-ngomong, kirim pesan ke Jiangda Fei dan yang lainnya dan minta bantuan mereka. Semakin banyak semakin baik. Kata Qin Fei Yang. Baiklah. Teratai api mengangkuk. Setelah Qin Fei Yang mematikan kristal gambar, dia menutup matanya dan mulai berkultivasi dalam pengasingan. Saat ini, teratai api berada di atas gunung di wilayah barat, dengan sejumlah besar tanaman obat di sampingnya. Saat ini, dia tidak peduli dengan ramuan obat itu dan menundukkan kepalanya, berpikir keras. Suara mendesing. Sekitar beberapa saat kemudian, beberapa sosok mendarat di depannya. Mereka adalah Yezong, tiga saudara Black Panther, dan dua pria parubaya, yaitu Pilupi dan Tetawang. Kakak, ada apa? Kamu kelihatan gelisah. Bos Black Panther bertanya dengan curiga. Teratai api melirik lelaki tua macan kumbang hitam, lalu menatap Yezong dan berkata, Patuaye, Kindage baru saja mengirimiku pesan, memintaku untuk mengambil darah. Mengumpulkan darah Yezong sedikit tertegun dan bertanya dengan bingung, mengapa dia mengumpulkan darah. Teratai api berkata, menurutku Kindage sedang mempersiapkan diri untuk pertempuran terakhir. Lagi pula, Longzun terlalu kuat dan memiliki senjata ilahi berdaulat. Kindage mungkin tidak terlalu percaya diri. Maksudmu dia mengumpulkan darah untuk persiapan pembukaan zona pembantaian? Kata Yezong. Ya. Anda telah melihat kekuatan zona pembantaian. Menurut spekulasi Kindage, kekuatan akhir dari zona pembantaian seharusnya sebanding dengan senjata ilahi berdaulat. Jika kita dapat mengumpulkan cukup darah, peluang kita untuk memenangkan pertempuran terakhir akan lebih tinggi. Tetapi hampir mustahil untuk mengumpulkan begitu banyak darah. Teratai api mengerutkan kening. Sebanding dengan senjata ilahi yang berdaulat. Yezong terkejut. Apakah senjata ilahi berdaulat sangat kuat? Pilupi dan Tetawang memandang mereka berdua dengan curiga. Sangat kuat. Ia dapat dengan mudah membunuh senjata ilahi yang menentang surga. Teratai api mengangguk. Ini. Keduanya saling menatap. Ini terlalu mengerikan. Ini memang masalah yang sulit. Meskipun ada begitu banyak makhluk di alam kura-kura hitam, kita tidak bisa begitu saja membunuh yang tidak bersalah. Yezong mengerutkan kening. Patu Ayei, Nona teratai api, saya punya ide. Pilupi tiba-tiba berbicara. Keduanya tercengang. Mereka menatap Pilupi dan tersenyum penuh harap. Ceritakan pada kami. Aku ingat terakhir kali senjata ilahi berdaulat membutuhkan darah. Dia tidak membunuh orang yang tidak bersalah. Sebaliknya, dia meminta makhluk-makhluk dari alam kura-kura hitam untuk memberinya darah. Pada saat itu, semua makhluk di alam kura-kura hitam menyumbangkan darah, termasuk kita. Dan sekarang, kita juga bisa menggunakan metode ini. Biarkan semua makhluk di alam kura-kura hitam menyumbangkan darahnya. Dengan cara ini, kami dapat mengumpulkan darah tanpa melukai mereka. Dapat dikatakan bahwa kami memiliki yang terbaik dari kedua dunia. Pilupi berkata dengan metodis. Ini. Teratai api dan Yezong saling memandang, lalu menatap Pilupi dan tersenyum. Ide bagus. Melihat mereka berdua menatapnya dengan kagum, Pilupi merasa sedikit malu. Dia menggaruk kepalanya dan tersenyum. Mari kita lakukan dengan cara ini. Kalian berdua memiliki prestise yang lebih tinggi di alam kura-kura hitam daripada kami. Aku serahkan masalah ini padamu. Teratai api memandang Pilupi dan Teta Wang dan tersenyum. Kami akan melakukan yang terbaik. Keduanya membungkuh. Tapi ingat, Anda tidak bisa memaksa mereka untuk mendonorkan darah. Itu harus sukarela. Jika Anda benar-benar bertemu seseorang yang tidak bersedia, Anda harus membujuknya dengan emosi dan akal sehat. Teratai api mengingatkan. Jangan khawatir. Meskipun kultivasi kami tidak setinggi milikmu, prestise kami di alam kura-kura hitam, seperti yang kau katakan, lebih tinggi dari milikmu. Selama kita mengucapkan kata itu, sebagian besar makhluk di alam kura-kura hitam pasti akan menyumbangkan darah. Untuk kata Wolf. 2883. Pilupi, tetaplah bersikap rendah hati. Teta Wang menarik lengan baju Pilupi. Apakah mereka tidak tahu siapa kedua orang ini? Yang satu adalah guru Qin Fei Yang, dan yang satunya lagi adalah adik perempuan Qin Fei Yang. Apakah bagus menjadi orang yang begitu terkenal? Tidak apa-apa. Kadang-kadang, lebih baik menjadi terkenal. Jika kau melakukannya dengan baik, aku akan memberimu hadiah besar. Huo Lian berkata sambil tersenyum ramah. Tidak perlu memberi penghargaan. Pilupi dan aku bisa memiliki status seperti sekarang di dunia kura-kura hitam berkat dirimu dan sang penguasa. Jadi, ini yang harus kita lakukan. Teta Wang segera melambaikan tangannya. Saya sangat senang kamu berpikir begitu, tapi begitulah adanya. Kamu tetap harus diberi penghargaan. Teratai api tersenyum dan berkata, kalau begitu, pergilah dan buatlah pengaturan. Dengan itu, Teratai api menatap ketiga saudara macan hitam dan berkata, dan kalian, ikuti mereka berdua dan bantu mereka. Kami berjanji untuk menyelesaikan tugas tersebut. Ketiga bersaudara Black Panther meraung. Pergi. Teratai api melambaikan tangannya. Setelah Pilupi, Teta Wang, dan tiga saudara Black Panther pergi, Yezong tersenyum dan berkata, mereka tahu bagaimana membalas kebaikan. Mereka berdua benar-benar baik. Iya. Kalau tidak, saya tidak akan melatih mereka. Teratai api menganggup dan tersenyum. Kemudian, dengan lambayan tangannya, ramuan obat yang mengambang di kehampaan jatuh ke tanah di bawahnya seperti peri yang menyebarkan bunga. Kemudian, dia menatap Yezong dan berkata, vena kristal dan urat spiritualnya hampir siap, kan? Iya. Yezong menganggup. Kalau begitu, kamu bisa kembali ke negeri iblis. Aku akan pergi ke Zongzu dan mencari kinbatian, lalu meminta mereka untuk membantu mengumpulkan darahnya. Kata Teratai api. Itu ide yang bagus. Orang-orang di istana pembunuh naga sangat kuat. Semakin kuat kultivasi seseorang, semakin baik pengaruhnya terhadap zona pembantaian. Istana pembantai naga memiliki lebih dari 20 juta orang. Setiap orang menyumbang satu poin. Itu cukup mengejutkan. Kata Yezong. Teratai api menggelengkan kepalanya. Kau tidak bisa hanya berkontribusi sedikit. Lalu berapa banyak yang harus kita sumbangkan? Yezong ragu. Mengingat kultivasi orang-orang dari istana pembunuh naga, bahkan jika mereka menyumbangkan lebih dari setengah darah mereka, mereka akan pulih dalam beberapa hari. Oleh karena itu, saya berencana agar mereka mendonorkan darahnya setiap 10 hari hingga setengah bulan, hingga tiba saatnya Kindage mencapai terobosan. Kata Teratai api. Aduh. Yezong tercengang. Dia tersenyum pahit dan berkata, bukankah mereka digunakan sebagai alat untuk mendonorkan darah? Ini adalah persiapan untuk menghancurkan para naga. Aku yakin mereka mengerti. Sedangkan untuk makhluk hidup lainnya di dunia penyuh hitam, aku akan meminta Pilupi dan yang lainnya untuk mengumpulkannya setiap 6 bulan sekali. Singkatnya, makin banyak makin meriah. Kata Teratai api. Jika Anda ingin mengumpulkannya seperti ini, saya khawatir setelah ribuan atau puluhan ribu tahun, tidak akan ada wadah yang dapat menampung semua darah ini. Yezong menggelengkan kepalanya. Itu tidak penting. Lempeng wilayah barat adalah yang terbesar. Paling-paling, kita akan menarik semua makhluk hidup di wilayah barat. Jika itu tidak cukup, kami akan menarik makhluk hidup di wilayah selatan. Kedua wilayah ini secara khusus digunakan untuk menyimpan darah. Kata Teratai api. Yezong menatap Teratai api dengan linglung. Menarik makhluk hidup di dua wilayah untuk menyimpan darah adalah proyek besar. Jika kedua domain itu diisi penuh, maka setelah Kinfei yang menyerap semuanya, sampai sejauh mana kekuatan domain pembantaian akan melonjak. Dia bahkan tidak berani memikirkannya. Setengah bulan kemudian, berita pertumpahan darah itu tersebar di dunia kura-kura hitam. Reaksi semua orang ternyata baik. Mereka semua menawarkan diri untuk mendonorkan darah. Tentu saja. Ada pula makhluk hidup yang tidak bersedia. Namun, mereka yang tidak bersedia menyumbangkan darahnya ditolak. Sang Penguasa Agung memberi kami urat jiwa dan urat kristal, artefak dan teknik ilahi, bahkan ramuan dan pil obat. Dapat dikatakan bahwa segala sesuatu yang kita miliki saat ini diberikan secara cuma-cuma oleh Sang Penguasa Tertinggi. Tuhan Penguasa begitu baik kepada kita. Dia hanya memintamu untuk menyumbangkan darah, dan kau tidak mau. Biarkan aku katakan padamu, jika kau tidak mau, seluruh dunia penyuh hitam akan menolakmu. Tidak akan ada tempat untukmu di dunia kura-kura hitam. Batu jiwa, kristal suci, dan tanaman obat. Jangan pernah berpikir tentang itu. Coba pikirkan, siapakah yang sanggup menahan penyiksaan seperti itu. Tidak seorang pun ingin menjadi sasaran kritik publik. Secara bertahap, semua makhluk hidup mempersembahkan darah mereka. Kemudian, muncullah kegilaan donor darah. Jumlah darah yang dikumpulkan meningkat dari hari ke hari. Seiring dengan bertambahnya 900 ribu urat jiwa dan urat kristal, lingkungan kultivasi dunia kura-kura hitam pun membaik. Setelah puluhan ribu tahun, lingkungan kultivasi berbagai daerah sebanding dengan tanah iblis. Hal yang sama juga terjadi di prefektur tengah. Istana pembunuh naga awalnya memiliki banyak urat kristal dan urat jiwa. Qin Fei Yang memberi mereka 50 ribu urat kristal dan urat jiwa lagi, yang meningkatkan lingkungan kultivasi istana pembunuh naga secara signifikan. Orang-orang di istana pembunuh naga sangat berterima kasih kepada Qin Fei Yang atas hal ini. Oleh karena itu, mereka tidak menolak sama sekali saat harus mendonorkan darah. Sesekali, mereka akan mengambil inisiatif untuk menyumbangkan darah. Hal ini dikarenakan mereka lebih mengetahui asal-usul darah dibandingkan dengan penduduk dunia kura-kura hitam. Qin Fei Yang menyimpan darahnya untuk pertempuran selanjutnya dengan naga. Mengapa istana pembunuh naga ada? Itu untuk menghancurkan klan naga. Mereka menyumbangkan darah untuk berkontribusi pada penghancuran naga. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di istana pembunuh naga yang keberatan. Mereka semua mendukungnya tanpa syarat. Pada saat yang sama. Di luar, Jiang Dafei, Lei Bing, Wang Ki, Fan Yun Zhang, dan yang lainnya juga mengumpulkan darah. Selain itu, bukan hanya para penguasa kota utara, barat, selatan, dan timur saja yang mendengar hal ini. Mereka pun secara spontan mengorganisasi diri untuk membantu mengumpulkan darah. Mereka juga merupakan anggota istana pembunuh naga dan pengikut Qin Fei Yang, jadi mereka tentu bekerja lebih keras. Satu hari. Teratai api dibudidayakan secara menyendiri di ladang tanaman obat. Berdengung. Kristal gambar itu tiba-tiba berdering. Teratai api mengeluarkan kristal gambar, dan gambar Jiang Dafei pun muncul. Apa yang salah? Teratai api bertanya sambil tersenyum. Nona Teratai api, kami tidak punya tempat untuk menyimpan darah yang kami kumpulkan. Mengapa Anda tidak memindahkannya ke dunia kura-kura hitam terlebih dahulu? Kata Jiang Dafei. Apakah itu dibesar-besarkan? Teratai api terkejut. Kalian tidak tahu betapa bersatunya Tanah Suci sekarang. Saat kami mengatakan bahwa kami membutuhkan darah untuk menghadapi para naga, sebagian besar orang di Tanah Suci berinisiatif untuk menyumbangkan darah. Kata Jiang Dafei. Ini sungguh mengejutkan. Kata Teratai api. Ya, kami juga cukup terkejut. Tapi ini juga menunjukkan bahwa semua orang sebenarnya membenci naga. Hanya saja mereka tidak berani mengatakan apapun di masa lalu. Kata Jiang Dafei. Ini adalah hal yang baik. Namun, hanya Kindage yang bisa keluar dari dunia penyu hitam. Sekarang Kindage sedang menyendiri, aku benar-benar tidak ingin mengganggunya. Kata Teratai api. Karena aku tahu Tuan Muda sedang menyendiri, maka aku tidak mengiriminya pesan secara langsung. Juga, orang-orang di wilayah timur, barat, dan selatan sudah lama ingin bertemu dengan Tuan Muda. Kata Jiang Dafei. Mengapa mereka ingin melihat Kindage? Teratai api merasa curiga. Bukankah Tuan Muda menyuruhku mengumpulkan orang-orang ini dan menandatangani stempel budak? Ketika orang-orang ini mendengar tentang hal ini, mereka semua mengatakan bahwa mereka bersedia untuk dikendalikan. Jadi saya ingin bertanya, kapan saya bisa bertemu Tuan Muda? Kata Jiang Dafei. Ini. Teratai api ragu-ragu. Haruskah dia membangunkan Kindage? Suara mendesing. Saat ini. Anak lelaki itu muncul di samping Teratai api dan berkata, jangan ganggu dia. Teratai api berkata, tanpa Kinfei yang, bagaimana aku bisa keluar? Bukankah ini sederhana? Anak lelaki-laki itu tersenyum bangga. Teratai api tertegun, lalu tiba-tiba menepuk dahinya dan tertawa, aku lupa, kamu juga bisa meninggalkan dunia kura-kura hitam. Anak lelaki itu meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan suara yang dalam, bukan hanya aku dan Kinfei yang, kalian juga bisa dengan bebas masuk dan keluar dari dunia kura-kura hitam di masa depan. Aku. Teratai api tercengang. Itu benar. Saya telah melihat kinerja Anda selama bertahun-tahun, Anda adalah orang yang dapat dipercaya. Jadi sekarang, aku akan memberimu wewenang untuk masuk dan keluar dari dunia penyu hitam dengan bebas. Setelah anak kecil itu selesai berbicara, dia melambaikan tangannya ke belakang punggungnya, dan sebuah tanda pentagram yang menyelaukan muncul di dahi Teratai api. Sekarang cobalah. Kata anak kecil itu. Benarkah aku bisa? Teratai api menyentuh dahinya, seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa. Apakah kamu tidak akan tahu jika kamu mencoba? Kata anak kecil itu. Teratai api menatap curiga ke arah anak kecil itu, lalu dengan pikirannya, ia muncul di pesisir laut dalam. Nona Teratai api. Kaisar Putri Duyung sedang duduk di pantai, dan ketika dia merasakan aura Teratai api, dia segera membuka matanya dan menyambutnya dengan senyuman. Tetapi Teratai api benar-benar tercengang pada saat ini. Dia menatap pegunungan Dewa Naga dan laut dalam, ekspresinya penuh dengan keterkejutan. Dia benar-benar bisa meninggalkan dunia kura-kura hitam. Nona Teratai api. Kaisar Putri Duyung menatap Teratai api dengan curiga. Ah. Teratai api kembali sadar, menatap Kaisar Putri Duyung, dan buru-buru berkata, maaf, saya sedikit terganggu. Tidak apa-apa. Kaisar Putri Duyung tersenyum. Kalau begitu kita bicara nanti. Setelah Huo Lian selesai berbicara, dia muncul di ladang tanaman obat pada saat berikutnya. Bagaimana itu? Anak laki-laki kecil itu menyeringai. Teratai api mengamati ladang tanaman obat, lalu menatap anak kecil itu, kamu punya wewenang seperti ini. Tentu saja. Selama aku masih berkenan, semua makhluk hidup di dunia penyu hitam dapat masuk dan keluar dengan bebas. Anak kecil itu berkata dengan bangga. Teratai api tercengang, dan berkata dengan curiga, lalu sebelum. Anak lelaki itu berkata, kamu harus tahu bahayanya masuk dan meninggalkan dunia penyu hitam dengan bebas. Teratai api menganggup dan berkata, jika bukan seseorang yang dapat kau percaya, maka dia akan membawa bahaya besar bagi dunia penyu hitam. Itu benar. Dulu aku tidak memberimu wewenang ini karena aku tidak bisa benar-benar mempercayaimu. Tetapi kinerja anda selama bertahun-tahun ini sungguh baik. Khususnya dalam aspek pengelolaan dunia penyu hitam, saya merasa sangat puas. Jadi aku memikirkannya dan memutuskan untuk memberimu wewenang ini, sehingga kamu tidak perlu mencarikan Feiyang untuk segalanya. Kata anak kecil itu. Terima kasih. Teratai api tersenyum penuh terima kasih. Kamu adalah orang pertama yang memiliki wewenang ini, jangan mengecewakanku, dan jangan menyakiti hati Kin Feiyang. Bagaimanapun juga, dia memperlakukanmu seperti saudara perempuannya sendiri. Jika kamu melakukan sesuatu yang mengecewakannya, dia pasti akan hancur. Kata anak kecil itu. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Siapapun bisa menghianati Kindage, tapi aku tidak. Kata teratai api. Aku percaya kamu. Lalu kamu bisa kembali bekerja. Anak kecil itu terkekeh, lalu menghilang tanpa jejak. Sekarang sudah nyaman. Teratai api tersenyum gembira, lalu menyimpan kristal gambar dan meninggalkan dunia kura-kura hitam. 2884 Jika dia menemui masalah sekarang, dia bisa mencari teratai api. Kin Feiyang bisa fokus pada pengasingannya. Di luar, teratai api mengobrol dengan Kaisar Putri Duyung sebentar sebelum menuju ke kota Nagasuci untuk mencari Jiangdafei. Di belakang rumah Tuan Kota. Saat ini, seluruh gunung belakang telah terangkat ke udara dan berubah menjadi lubang bundar. Diameter lubang besar itu lebih dari belasan mil dan penuh dengan darah. Ini adalah danau darah asli. Untungnya, ada penghalang yang menyegelnya. Kalau tidak, seluruh kota Nagasuci akan diselimuti bau darah. Di pintu masuk, ada lebih dari selusin penjaga yang menjaganya. Lebih-lebih lagi. Pada saat ini, ada antrian panjang ratusan orang di pintu masuk. Mereka memasuki penghalang dengan tertib, memotong pergelangan tangan mereka, dan menuangkan darah mereka ke dalam danau darah. Mereka semua sukarela menyumbangkan darah, dan ada puluhan ribu orang yang datang hampir setiap hari. Tidak jauh. Jiangdafei dan teratai api berdiri bersama dan melihat orang-orang di pintu masuk. Jiangdafei tersenyum. Mereka memang sangat bersatu. Teratai api mengangguk. Ini semua dibawa oleh Tuan Muda. Jika bukan karena Tuan Muda yang menyegel laut dalam dan memenjarakan para naga di Pulau Naga Ilahi, bagaimana mungkin mereka berani mendonorkan darah secara terang-terangan? Kata Jiangdafei. Bagaimana kita memberi mereka batu jiwa? Teratai api memandang ke arah pintu masuk. Setiap orang yang menyumbangkan darah akan diberikan beberapa batu jiwa oleh penjaga di pintu masuk. Ini sebagai kompensasi. Toh, mereka tidak punya kewajiban untuk mendonorkan darah. Mereka membantu hanya karena kebaikan. Dan melakukan hal ini juga bisa berfungsi sebagai insentif. Jiangdafei menjelaskan. Ide ini cukup bagus. Teratai api mengangguk. Sekarang, semua istana penguasa kota di seluruh tanah suci melakukan hal ini. Sebenarnya Black Tortoise World juga bisa melakukan hal ini untuk mengajak masyarakat agar mendonorkan darahnya. Kata Jiangdafei. Tidak diperlukan dunia kura-kura hitam. Teratai api melambaikan tangannya. Mengapa? Jiangdafei bingung. Karena nadi roh dan nadi kristal dunia kura-kura hitam diberikan kepada mereka oleh Kindage. Apakah mereka perlu diberi batu jiwa? Sebenarnya mereka wajib mendonorkan darahnya. Bagaimanapun, lingkungan kultivasi yang mereka miliki sekarang diberikan kepada mereka oleh Kindage. Teratai api tersenyum tipis. Jiangdafei menatap kosong sejenak sebelum mengangguk sambil tersenyum. Itu benar. Kamu juga tidak perlu mempertimbangkan batu jiwa di pihakmu. Jika kamu tidak memilikinya, mintalah padaku. Saat ini, dunia kura-kura hitam memiliki banyak batu jiwa. Teratai api tersenyum. Kalau begitu, aku tidak akan berdiri dalam upacara denganmu. Jiangdafei sangat gembira. Terus terang saja, beban ini cukup berat. Pikirkanlah, ada puluhan ribu orang datang ke sini setiap hari untuk mendapatkan darah. Sekalipun tiap orang membutuhkan sepuluh batu jiwa, sepuluh ribu orang tetap saja akan membutuhkan seratus ribu batu jiwa. Jika satu hari adalah seratus ribu, bagaimana dengan sepuluh hari, seratus hari, seribu hari, atau bahkan lebih lama? Itu masih oke untuk jangka waktu yang singkat. Dengan sumber daya keuangan City Lords Manor, mereka masih mampu membelinya. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, istana penguasa kota pun tak lagi berdaya. Kami semua bekerja untuk Kindage. Mengapa kamu bersikap begitu sopan? Saat kau melakukannya, beritahu orang-orang di selatan, timur, dan barat bahwa Kindage sedang menyendiri dan dia tidak perlu dikendalikan oleh segel budak untuk saat ini. Tetapi meskipun mereka tidak dikontrol, saya akan tetap memperlakukan mereka secara setara. Anda bisa datang kepada saya untuk mendapatkan penggantian semua pengeluaran Anda. Tetapi prasyaratnya adalah batu-batu jiwa ini benar-benar digunakan untuk tujuan yang benar. Kata teratai api. Jiang Dafai bertanya, jadi Anda tidak diperbolehkan berpura-pura patuh dan diam-diam mengantongi uang? Ya. Jika aku bertemu orang seperti itu, aku pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Mata teratai api bersinar dingin. Jangan khawatir. Jika memang ada orang seperti itu, aku tidak akan membutuhkanmu untuk melakukan apapun. Aku akan pergi dan membunuhnya sendiri. Kata Jiang Dafai. Mulai sekarang, tempatmu akan menjadi tempat pemindahan darah. Darah dari berbagai tempat akan dikirimkan kepadamu terlebih dahulu, lalu kamu dapat mentransfernya kepadaku. Aku juga akan memberimu batu jiwa secara langsung. Saat waktunya tiba, kamu dapat mentransfernya kepada mereka. Kata teratai api. Oke. Jiang Dafai mengangguk. Waktu berlalu dengan cepat. Dengan usaha keras semua orang, semakin banyak darah yang dihasilkan. Pada akhirnya, teratai api benar-benar mengosongkan wilayah barat. Seluruh wilayah barat dunia penyu hitam berangsur-angsur berubah menjadi lautan darah. Oleh karena itu, wilayah barat menjadi daerah terlarang di dunia kura-kura hitam. Tanpa izin dari teratai api dan Yezong, tak seorang pun di dunia kura-kura hitam diizinkan melangkah ke wilayah barat. Awalnya, rencana teratai api adalah jika wilayah barat tidak cukup, maka mereka akan mengosongkan wilayah selatan. Namun, pertumbuhan dunia kura-kura hitam sungguh di luar imajinasi. Benua ini tumbuh semakin besar setiap hari. Wilayah barat juga tumbuh semakin besar. Setelah sejuta tahun, dunia kura-kura hitam telah tumbuh dua kali lebih besar. Dengan kata lain, dunia penyu hitam sudah sebanding dengan dua wilayah utara. Ketika Qin Fei yang keluar dari pengasingannya, dunia penyu hitam mungkin akan sebanding dengan tanah suci. Pada saat yang sama, kultivasi semua orang juga meningkat. Terutama Qin Chen. Dengan terkumpulnya sumber daya, kultivasinya maju pesat setiap hari. Jumlah orang dan binatang di dunia kura-kura hitam yang berhasil menerobos ke alam sembilan surga juga meningkat dari hari ke hari. Pilupi dan Teta Wang telah melangkah ke alam kesempurnaan agung sembilan surga. Tubuh Wang Ming juga telah direkonstruksi dan dia juga bekerja keras untuk menerobos ke alam kesempurnaan agung sembilan surga. Ledakan. Tiba-tiba suatu hari, aura mengerikan meletus di negeri iblis. Munculnya aura ini membuat semua orang khawatir. Semua orang berlari keluar satu demi satu dan melihat ke arah sebuah halaman. Itu adalah halaman tempat Yezong berada. Pemilik aura itu adalah Yezong. Benda tua ini benar-benar berhasil menerobos sebelum aku. Pintu selanjutnya. Supreme Cloud berdiri di lantai dua dan bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat halaman Yezong. Itu benar. Orang yang berhasil menerobos adalah Yezong. Alam mayat hidup kesempurnaan hebat. Kultivasi ini telah melampaui naga leluhur. Segera. Aura itu menghilang. Yezong berjalan keluar rumah dan melirik orang-orang di luar halaman. Dia berseri-seri. Maaf mengganggu semuanya. Yezong tersenyum. Supreme Cloud mendengus. Bukankah itu hanya menerobos ke alam mayat hidup kesempurnaan agung terlebih dahulu? Apa yang bisa dibanggakan? Apakah aku bangga terhadap diriku sendiri? Yezong menatap Supreme Cloud dengan heran. Barang lama. Supreme Cloud mengumpat dalam hati dan berbalik untuk memasuki ruangan. Benar-benar sepasang musuh. Teratai api dan yang lainnya menggelengkan kepala dan memasuki halaman sambil tersenyum. Yezong, selamat. Terima kasih. Yezong tersenyum dan kemudian berkata, Meskipun aku telah menerobos ke alam mayat hidup kesempurnaan agung, aku tidak bisa bersikap sombong. Bagaimanapun, lawan kita adalah naga. Baiklah. Semua orang mengangguk. Longzun dan naga leluhur juga bekerja keras. Mungkin naga leluhur juga sudah menerobos. Kalau begitu, semuanya cepatlah dan teruslah berkultivasi. Jangan buang-buang waktu. Yezong melambaikan tangannya. Semua orang mengobrol sebentar dan kemudian berbalik untuk pergi dengan senyum di wajah mereka. Yezong melangkah ke alam mayat hidup kesempurnaan agung, tidak diragukan lagi merupakan agen penenang bagi semua orang. Ini karena seorang ahli alam abadi puncak dapat memainkan peran yang mutlak. Ye tua, apakah kau akan menerobos ke alam mayat hidup kesempurnaan agung selanjutnya? Teratai api tidak pergi dan bertanya. Bagaimana bisa semudah itu menerobos ke alam mayat hidup kesempurnaan agung? Saya akan memahami kekuatan hukum. Aku akan mencoba meningkatkan kekuatan hukum ke tahap ketiga sebelum pertempuran. Maka peluang kita untuk menang akan lebih tinggi. Kata Yezong. Itu benar. Teratai api mengangguk. Rencana Qin Fei yang adalah mendeklarasikan perang terhadap naga segera setelah ia melangkah ke alam mayat hidup. Oleh karena itu, tidak banyak waktu tersisa bagi Yezong. Khususnya untuk menerobos ke alam mayat hidup kesempurnaan agung, lebih baik memahami kekuatan hukum. Periode waktu lainnya berlalu. Ledakan. Aura mengerikan lainnya meletus di negeri iblis. Orang yang berhasil menerobos adalah Supreme Cloud. Dengan kata lain, Supreme Cloud juga telah melangkah ke alam mayat hidup kesempurnaan agung. Kekuatan alam kura-kura hitam telah meningkat ke tingkat berikutnya. Ledakan. Periode waktu lainnya berlalu. Aura yang kuat meletus lagi. Tetapi aura ini tidak dapat dibandingkan dengan Yezong dan Supreme Cloud. Kekuatan aura ini berada di alam mayat hidup kesempurnaan agung. Orang yang berhasil menerobos tidak lain adalah Wang Ming. Setelah berusaha terus-menerus, dia akhirnya melangkah ke alam mayat hidup kesempurnaan agung. Namun setelah terobosan itu, Wang Ming tidak melanjutkan kultifasinya dalam pengasingan. Ia memilih untuk meninggalkan negeri iblis dan menjelajahi dunia. Dia ingin memahami kekuatan hukum. Karena kekuatan hukum adalah metode paling ampuh dan juga kesempatan untuk melangkah ke alam berdaulat. Ada juga Huo Yi, Feng Dazi, dan Naga Emas Cakar 5. Mereka tidak bercocok tanam secara menyendiri. Ketika mereka kembali ke alam kura-kura hitam, mereka berdiskusi dan pergi keluar berdua. Karena mereka baru saja menerobos belum lama ini, mustahil bagi mereka untuk menerobos sebelum pertempuran terakhir. Lagi pula, waktu yang dibutuhkan untuk menerobos dari alam mayat hidup awal ke alam mayat hidup awal lebih lama dari Qin Fei Yang. Jadi, mereka juga secara langsung memilih untuk memahami kekuatan hukum. Apakah mereka dapat memahaminya atau tidak adalah satu hal, tetapi setidaknya mereka harus bekerja keras dalam arah ini. Terutama Huo Yi. Setelah mempelajari tentang alam berdaulat, dia semakin mendambakan kekuatan hukum. Lebih-lebih lagi. Dia tidak ingin kalah dari Qin Fei Yang, apalagi dari teratai api. Adapun leluhur iblis, Dong Zheng Yang, Mu Qing, Mu Tian Yang, Putri Duyung, Zhao Tai Lai, Serigala Bermata Putih, Li Chang Feng, dan yang lainnya. Mereka semua seperti Qin Fei Yang, dengan sepenuh hati mencoba menerobos ke alam mayat hidup setengah langkah. Karena bagi mereka, kekuatan hukum masih terlalu jauh. Mereka harus melangkah ke alam mayat hidup terlebih dahulu. Namun ada pengecualian. Semua orang berkultivasi dengan giat, kecuali dia. Orang ini adalah Dan Wang Cai. Dia hanya terobsesi dengan alkimia dan tidak tertarik pada hal lain. Karena kegilaannya ini, dia meramupil tanpa henti setiap hari. Dalam hal pencapaian di jalur alkimia, dia telah melampaui Qin Fei Yang. Dan sekarang, dengan pertumbuhan kekuatan spiritualnya, dia sudah dapat memurnikan pil dewa dengan empat ramuan berbentuk naga. Sekarang Dan Wang Cai bisa disebut sebagai master alkimia. Lalu ada Zhong Su. Dengan time are satu hari, seribu tahun dan sumber daya yang lebih baik dari sebelumnya, kultivasi orang-orang di istana pembunuh naga juga maju dengan cepat. Satu persatu dari alam puncak sembilan surga melangkah ke alam mayat hidup setengah langkah. Pesilat setengah langkah dari alam mayat hidup melangkah ke alam mayat hidup awal satu persatu. Alam mayat hidup awal, seperti 108 jenderal, perlahan-lahan menerobos ke alam mayat hidup awal. Kaisar Es dan Kaisar Hujan juga mencoba menerobos ke alam mayat hidup terakhir. Qin Batian dan Lu Zheng yang juga bekerja keras. Pendeknya. Kultivasi semua orang meningkat. Dalam sekejap mata, 2 juta tahun telah berlalu di alam kura-kura hitam. 2 juta tahun di alam kura-kura hitam, tetapi hanya 2.000 hari berlalu di dunia luar. 2.000 hari hanya sedikit lebih dari 5 tahun. Dengan kata lain, sejak Qin Fei Yang mengasingkan diri, hanya sekitar 5 tahun lebih yang telah berlalu di dunia luar. Bagi seorang kultivator, terutama makhluk dari Prefektur Ilahi, 5 tahun hanyalah sekejap mata. Itu juga pagi ini. Wilayah utara, tanah mayat hidup. Di alun-alun, pintu batu yang redup tiba-tiba memancarkan gumpalan cahaya ilahi. Dengan munculnya cahaya ilahi, beberapa sosok berjalan keluar dari pintu batu satu demi satu. Pintu batu ini merupakan titik penghubung antara tempat suci dengan dunia kuno. 2.885 Haha. Saya kembali. Salah satu pemuda melirik ke arah negeri mayat hidup dan tiba-tiba tertawa keras. Seorang lelaki tua bersandal jerami melihat sekeliling dan berkata dengan curiga, Orang gila, dimanakah tempat ini? Apakah kamu yakin kita kembali ke dunia kuno? Itu benar. Pemuda ini gila. Orang gila itu menatap lelaki tua itu dan berkata dengan nada meremehkan, kau terlalu bodoh, lelaki tua. Kau bahkan tidak tahu tentang negeri mayat hidup. Ehem. Orang tua itu terbatuk dan berkata tanpa berkata apa-apa, aku belum pernah ke wilayah utara, bagaimana mungkin aku tahu tentang negeri mayat hidup. Sekarang kamu tahu, tanah mayat hidup adalah daerah terlarang di wilayah utara. Pertempuran antara naga dan istana empireanku pecah di sini. Kata orang gila. Jadi begitu. Orang tua itu tiba-tiba menyadari. Seorang lelaki tua berpakaian hijau menatap ke arah si gila dan berkata, Jangan bicara omong kosong, cepat kirim pesan ke tuan muda. Orang ini adalah Yang Li. Ya. Piton api berkata sebelumnya bahwa Kinfei yang kembali ke dunia kuno secara langsung. Dia mungkin masih berada di wilayah utara. Kali ini seorang pria muda berpakaian merah yang berbicara. Dia adalah binatang berdaulat. Orang gila itu menganggup dan mengeluarkan kristal gambar untuk mengirim pesan kepada Kinfei yang, tetapi hasilnya seperti batu yang tenggelam ke dalam laut. Soverein bis mengerutkan kening dan berkata, Sepertinya dia seharusnya kembali ke tanah suci. Jika tuan muda kembali ke tanah suci, lalu bagaimana kita kembali? Yang Li mengangkat alisnya. Ya. Pintu masuk antara tanah suci dan wilayah utara dijaga oleh naga. Kudengar penguasa naga secara pribadi memasang penghalang di pintu masuk. Tidak mungkin kita bisa melewatinya. Orang tua bersandal jerami dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Itu hanya penghalang, apa yang perlu ditakutkan? Sekarang aku punya artefak yang menantang surga, tidak bisakah aku membunuh saja untuk mencapai tanah suci? Wajah orang gila itu penuh dengan penghinaan. Hah. Soverein bis dan yang lainnya tercengang. Orang ini memang benar-benar gila. Tetapi sebelum itu, saya harus pergi ke suatu tempat terlebih dahulu. Orang gila itu bergumam. Di mana? Soverein bis dan yang lainnya menatapnya dengan curiga. Tempat yang tidak mencolok. Setelah Matman selesai berbicara, dia melesat keluar dari negeri mayat hidup bagaikan sambaran petir. Kemudian, dia mengaktifkan altar dan menghilang bersama kelompoknya. Sekitar seratus napas berlalu. Di sebelah timur wilayah utara, di atas jajaran gunung yang sangat biasa, Matman dan yang lainnya muncul entah dari mana. Gunung itu ditumbuhi rumput liar dan semak belukar. Jejak binatang buas dapat terlihat di mana-mana, tetapi tidak ada satupun yang lebih kuat daripada seorang sein pertempuran. Ini adalah tempat yang sangat tidak mencolok. Namun tepat di bawahnya ada sebuah lembah kecil, dan di lembah itu terdapat sebuah bangunan kayu kecil. Namun, ketika orang gila itu melihat bangunan kayu kecil itu, dia mengerutkan kening. Orang gila itu terbang turun dan melihat sekeliling bangunan kayu kecil itu. Alisnya semakin berkerut. Apa itu? Yang Mulia Bis merasa curiga. Saya ingat dulu tempat ini cukup bersih. Mengapa sekarang jadi berantakan? Bahkan ada rumput liar di tanah. Lihat di bawah atap, ada jaring laba-laba. Kata orang gila. Yang Mulia Bis dan yang lainnya menoleh dan mendapati bahwa tempat ini memang tampak telah lama kosong. Orang gila itu menatap Mulau dan berteriak, orang tua. Namun, tidak ada respon dari dalam bangunan kayu itu. Orang gila itu berjalan ke depan bangunan kayu itu dan mendorong pintunya hingga terbuka. Debu langsung berjatuhan. Orang gila itu melambaikan tangannya dan berjalan masuk ke dalam bangunan kayu itu. Perabotan di dalam ruangan itu tertata rapi, tetapi juga tertutup debu. Orang gila itu berjalan ke meja dan menyentuhnya. Debu di meja setebal satu milimeter. Di mana dia? Orang gila itu mengerutkan kening dan berteriak, orang tua. Namun tetap tidak ada jawaban. Berhentilah berteriak. Tempat ini jelas sudah lama ditinggalkan. Yang muli habis berjalan ke sisi orang gila dan berkata. Orang gila itu berkata dengan marah. Orang tua sialan, mengapa kau tidak mengatakan apapun saat pergi? Apakah orang ini sangat penting bagi Anda? Yang muli habis merasa curiga. Seni ilahi yang menantang surga diberikan kepadaku olehnya. Apakah menurutmu dia penting? Kata orang gila. Pupil mata yang muli habis mengecil. Mampu memberikan artefak suci yang menantang surga kepada orang gila. Seberapa kuatkah orang ini? Bantu aku melihat-lihat dan lihat apakah ada huruf atau sesuatu seperti itu. Orang gila itu menatap yang mulia binatang dan yang li dan berkata. Adapun lelaki tua bersandal jerami dan yang lainnya, mereka tetap di luar dan tidak masuk. Oke. Kaisar binatang dan yang li mengangguk. Ketiganya segera mengobrak abrik ruangan dan mulai mencari. Segera. Yang li membuka laci dan sedikit kecurigaan muncul di wajahnya. Di dalam laci itu, ada sebuah amplop. Yang li mengambil amplop itu dan membaliknya. Ada beberapa kata yang ditulis miring di atasnya. Orang tua, tetaplah di sini. Pria tua. Yang li sedikit terkejut dan berkata, Si gila kecil, kemarilah dan lihatlah. Ada sebuah amplop bertuliskan, Pak tua, di atasnya. Pria tua. Orang gila itu berada di ruangan lain. Begitu mendengar suara yang li, dia langsung berlari dan mengambil amplop itu. Ya, ya, ini tulisan tangan orang tua itu. Aku juga biasa memanggilnya Pak tua. Orang gila itu terkejut dan senang. Binatang mulia juga masuk dan berkata, Kalau begitu, buka saja dan lihatlah. Mungkin ini untukmu. Orang gila itu membuka amplop dan mengeluarkan surat itu, tetapi isinya tidak banyak. Hanya ada satu kalimat. Si gila kecil, aku akan menjelajahi dunia. Sampai jumpa lagi jika takdir menghendakinya. Sialan, kamu masih punya mood jalan-jalan keliling dunia. Orang gila itu langsung mengumpat. Ketika yang mulia binatang dan yang li mendengar ini, sudut mulut mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak sedikit. Lagi pula, dialah yang memberinya teknik yang menantang surga. Tidak bisakah dia bersikap sedikit lebih hormat? Tampaknya perjalanan ini sia-sia. Orang gila itu menggelengkan kepalanya dan meremas surat itu. Ada sedikit kekecewaan di wajahnya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang li menatapnya dan bertanya. Ayo pergi ke istana surga ke-9. Kinfei yang datang ke wilayah utara. Dia pasti akan pergi ke istana surga ke-9. Ayo kita tanyakan. Kata orang gila. Dalam. Keduanya mengangguk. Istana surga ke-9. Tangga surga. Penatua Wei duduk bersila di dasar tangga surga seperti biasa, menjaga istana surga ke-9. Para pengikutnya yang datang dan pergi menatapnya dengan penuh hormat. Desir. Tapi tiba-tiba, Penatua Wei membuka matanya. Dua sinar cahaya keluar dari matanya saat dia menatap langit. Tindakan ini mengejutkan para pengikut yang lewat. Itu juga terjadi pada saat ini. Sekelompok orang turun ke kehampaan di atas. Aura mengerikan tiba-tiba menyelimuti puncak gunung. Siapa ini? Aura mereka begitu kuat. Para murid yang berhenti di puncak gunung dan tangga surga langsung terkejut. Namun ketika mereka mendongak, mereka tak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Kakak senior gila. Penatua Wei juga tercengang. Ia lalu berdiri dan tersenyum. Orang tua ini bertanya-tanya siapa orang itu. Aku tidak menyangka orang gila kecil ini. He he. Orang gila itu menyeringai dan mendarat di puncak gunung. Ia menyapukan pandangannya ke arah para murid dan berkata, apa yang kalian lihat? Enyahlah. Rombongan murid itu langsung lari terbirit-birit. Sangat mengesankan. Bis venerable dan yang lainnya tercengang. Orang gila itu berkata dengan bangga, benar-benar lelucon. Belum lagi para murid istana langit ke-9, bahkan di seluruh wilayah utara, siapa yang tidak akan gemetar ketakutan setelah mendengar nama orang tua ini. Tidak malu, tapi bangga. Penatua Wei memutar matanya. Orang gila itu tertawa kecil dan bertanya, bagaimana kabar orang tua itu? Cukup bagus. Penatua Wei mengangguk. Orang tua itu kini tentu saja mengacu pada tetua agung. Kalau begitu aku tidak akan menemuinya. Orang gila itu melambaikan tangannya dan bertanya, apakah Kinfei yang pernah ke sini sebelumnya? Ya. Dia juga memberi kami banyak artefak ilahi, seni ilahi, vena roh, dan vena kristal. Penatua Wei mengangguk sambil tersenyum. Dia juga memberimu spirit veins dan kristal veins. Orang gila itu tertegun. Ya. Penatua Wei mengangguk. Orang gila itu berkata, setidaknya dia masih punya hati nurani. Bagaimana dengan sekarang? Dia telah kembali ke Tanah Suci sejak lama. Kata Penatua Wei. Bukankah dia sedang mencari kematian dengan pergi ke Tanah Suci sekarang? Orang gila itu mengangkat alisnya. Penatua Wei berkata, saya dengar ini untuk Sangguan Kiyu. Sangguan Ki. Orang gila itu tertegun. Ya. Sangguan Kiyu pergi ke Tanah Suci dan masih berada di pavilion harta karun. Kata Penatua Wei. Apa-apaan? Bukankah ini omong kosong? Ekspresi orang gila itu tiba-tiba berubah. Kinfei yang sudah kembali. Aku rasa tidak akan ada perubahan. Kata Penatua Wei. Kau tak tahu seberapa kuatnya naga. Orang gila itu mengangkat alisnya dan berkata, baiklah kalau begitu, aku akan kembali ke Tanah Suci sekarang. Begitu cepat. Penatua Wei tertegun dan berkata, tidak mudah bagimu untuk kembali. Mengapa kamu tidak tinggal beberapa hari lagi dan berbicara dengan kakekmu? Apa yang perlu dibicarakan? Orang gila itu mengerucutkan bibirnya. Penatua Wei tersenyum pahit dan mengangguk. Baiklah. Ngomong-ngomong, Kinfei yang mengatakan bahwa kamu menerima warisan di neraka Raja Neter. Apakah kamu mendapatkannya? Tentu saja. Orang gila itu tersenyum bangga dan berkata, sekarang aku telah menguasai dua jenis kekuatan hukum. Begitu kuat. Penatua Wei terkejut. Orang gila itu berkata, apakah kau bercanda? Bagaimana mungkin seorang jenius nomor satu di wilayah utara tidak memiliki kekuatan? Tidak tahu malu. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyebut dirimu sebagai jenius nomor satu di wilayah utara? Penatua Wei melotot padanya. Aku menyebut diriku seperti itu. Tidak boleh. Orang gila itu terkekeh. Penatua Wei menggelengkan kepalanya tanpa daya dan melambaikan tangannya. Pergilah, pergilah. Anak muda harus menjelajahi dunia luar. Tapi ingat, kembalilah saat kalian punya waktu. Oke. Juga sampaikan pada orang tua itu. Dia sudah sangat tua. Jangan bekerja terlalu keras. Kata orang gila. Mengerti. Penatua Wei mengangguk. Ayo pergi. Si gila menoleh ke arah bis venerabel dan yang lainnya lalu berkata. Desir. Pada saat itu, sekelompok orang melayang ke udara dan terbang menuju laut naga langit, menghilang dalam sekejap mata. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Menatap punggung si gila, wajah tetua Wei penuh dengan senyuman. Yang satu adalah Kinfei Yang, dan yang satunya lagi adalah orang gila. Keduanya adalah anak muda dengan masa depan yang tak terbatas. Desir. Saat ini, suatu sosok berlari menuruni tangga langit. Itu adalah tetua agung. Di mana dia? Sang tetua agung melirik ke puncak dan bertanya pada tetua Wei. Siapa ini? Penatua Wei merasa curiga. Tentu saja, itu cucuku. Kata tetua agung. Itu dia. Penatua Wei berpura-pura tercerahkan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, dia pergi. Apa? Dia pergi. Sang tetua agung tertegun dan bertanya, kemana dia pergi? Tanah suci. Kata penatua Wei. Dia pergi ke tanah suci begitu saja. Sang tetua agung tercengang. Jika tidak, Penatua Wei menatapnya dengan curiga. Tetua agung berkata, bukankah seharusnya dia datang mengunjungiku sebelum pergi? Mungkin ini sesuatu yang mendesak. Penatua Wei menahan tawanya dan berkata, Betapapun mendesaknya, waktunya tidak akan sesingkat itu, kan? Dasar bajingan tak berperasaan. Tetua agung sangat marah hingga hidungnya bengkok. Ketika mendengar berita bahwa orang gila telah kembali, dia langsung berlari menghampiri. Namun pada akhirnya, dia sudah pergi. Jangan marah. Dia bertanya tentang situasimu dan memintaku untuk memberitahumu agar tidak bekerja terlalu keras. Sekarang saatnya menikmati hidup. Kata Penatua Wei sambil tersenyum. Benar-benar. Sang tetua agung menatapnya dengan curiga. Benar-benar. Melihat dia pergi terburu-buru, kurasa situasi di tanah suci benar-benar tidak baik. Penatua Wei menatap laut naga langit dengan sedikit kekhawatiran di matanya. 2886. Di atas laut naga langit, sekelompok orang terbang secepat kilat. Itu matman dan yang lainnya. Tiba-tiba. Orang gila itu berhenti, berbalik, dan menatap kaisar binatang, ku dengar ke memiliki artefak kelas agung yang bisa berteleportasi melintasi ruang angkasa. Ya. Kaisar binatang mengangguk. Kalau begitu cepat keluarkan dan bawa kami ke tanah suci. Kata orang gila. Artefak ini dapat langsung memindahkan kita ke tanah suci. Tapi saat itu, sebelum neraka Raja Neter terbuka, Qin Fei Yang dan Huo Yi membawa artefak yang menantang surga ke laut dalam. Saat itu, artefak ini sudah dirampas oleh mereka. Kaisar binatang tersenyum pahit. Hah. Orang gila itu tertegun. Kaisar binatang berkata, kalau tidak, aku sudah mengeluarkannya sejak lama. Kau benar-benar tidak beruntung. Dari sekian banyak orang yang harus diprovokasi, kau lah yang harus memprovokasi mereka. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Kaisar binatang mendengar ini dan senyum pahit di wajahnya semakin lebar. Orang gila itu melihat ke ujung laut naga langit dan mendesah. Kalau begitu, sepertinya kita hanya bisa terbang ke tanah suci. Dengan kultifasiku, itu tidak akan memakan waktu lama. Kata Kaisar binatang dengan bangga. Si gila tersenyum. Memang, Kaisar binatang berada di alam abadi kesuksesan besar dan juga memiliki seni dewa pembantu tertinggi. Jika mereka bergegas dengan kecepatan penuh, itu hanya akan memakan waktu beberapa hari. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Desak lelaki tua bersandal jerami itu. Ledakan. Namun, pada saat ini, suara pertempuran tiba-tiba datang dari depan. Adalah hal yang biasa jika terdengar suara pertempuran di Laut Naga Langit. Karena banyak orang di wilayah utara suka memasuki Laut Naga Langit untuk berlatih. Terutama para pengikut Istana Sembilan Surga. Laut Naga Surgawi adalah tempat pelatihan mereka. Jadi secara logika, Matman tidak akan peduli. Tetapi, ketika Matman merasakan aura pertempuran, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun. Kemudian, dia terbang ke arah fluktuasi pertempuran. Apa? Kaisar binatang dan yang lainnya mengejarnya. Saya bertemu seorang kenalan. Kata orang gila itu tanpa menoleh. Kenalan. Mereka sedikit terkejut, tetapi setelah dipikir-pikir, mereka mengerti. Orang gila itu berasal dari wilayah utara, jadi dia pasti punya banyak kenalan. Segera. Seorang pemuda memasuki pandangan mereka. Pemuda itu berusia sekitar 20 tahun. Dia tinggi dan tegap, tetapi saat ini, dia dalam kondisi yang menyedihkan. Ada lebih dari selusin binatang laut mengelilinginya dan memukulinya. Tubuhnya penuh luka. Terutama di punggungnya, ada bekas cakaran yang mengerikan. Dagingnya telah terkoyak, dan darah mengalir keluar. Anak ini gila. Orang gila itu mengerutkan kening. Kultivasi pemuda itu hanya kaisar tempur bintang tiga. Akan tetapi, semua binatang laut itu adalah kaisar tempur bintang sembilan. Kekuatan mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Siapa dia? Yang muli habis merasa curiga. Namanya Long Tianyu. Dia sangat cocok dengan ku dan Qin Fei Yang. Orang gila berbisik. Takdir mempertemukan kita. Soverein bis tercengang. Iya. Saat itu, Qin Fei Yang dan saya diperintahkan untuk menyelidiki latar belakang anak ini. Karena di masa lalu, dia tidak memiliki bakat yang sangat mengejutkan dalam hal kultivasi. Namun, suatu hari, dia tiba-tiba berubah dan menjadi seorang jenius. Kemudian, menurut penyelidikan kami, ternyata dia minum pil dan membuka pintu potensi. Karena dialah kami menemukan kastil kelabu. Kastil Abu Abu adalah artefak dewa yang menentang surga dari era sebelumnya. Kemudian, kastil Abu Abu mengikuti Qin Fei Yang. Kami juga membawa Long Tianyu ke Istana Sembilan Surga. Sejak saat itu, dia tinggal di Istana Sembilan Surga. Kata orang gila. Kastil Abu Abu. Soverein bis mengerutkan kening. Kastil Abu Abu ini sangat kuat. Namun, menurut Qin Fei Yang, kastil itu menghilang tanpa jejak setelah memasuki prefektur ilahi. Aku ingin tahu di mana sekarang. Aku ingin tahu apakah Long Tianyu ini tahu. Orang gila itu bergumam. Soverein bis berkata, bagaimana mungkin anak nakal seperti dia tahu. Hubungannya dengan kastil Abu Abu sangat baik. Kastil Abu Abu juga sangat menyukainya dan memperlakukannya seperti cucu. Mungkin terkadang saat mengobrol, mereka secara tidak sengaja menyebutkannya kepada Long Tianyu. Kata orang gila. Kalau begitu, mari kita tanya padanya. Kata Soverein bis. Selama percakapan. Long Tianyu dalam bahaya. Dia hampir kehilangan nyawanya di bawah taring binatang laut itu. Akan tetapi, saat si gila hendak menyelamatkannya, Long Tianyu tiba-tiba memancarkan aura mengerikan. Rambut dan matanya langsung berubah menjadi merah darah. Apa yang sedang terjadi? Si gila dan yang lainnya tercengang. Namun, pada saat yang sama, mata Soverein bis dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Segera setelah. Adegan yang lebih mengejutkan pun muncul. Gelombang kidarah muncul dari tubuh Long Tianyu dan langsung menenggelamkan belasan binatang laut. Mengaum. Pada saat itu, belasan binatang laut melolong menyedihkan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, belasan binatang laut itu berubah menjadi kerangka putih. Semua daging dan darah mereka lenyap. Bagaimana ini bisa terjadi? Si lelaki tua bersandal jerami itu terkejut. Pemandangan ini tampak familiar. Anak iblis kecil bergumam. Terlihat familiar. Wanita tua berjubah hijau itu menatap anak iblis kecil dengan curiga dan tiba-tiba teringat sesuatu. Li Feng, Su Eling. Itu benar. Itu Li Feng dan Su Eling. Tubuh anak iblis kecil bergetar. Li Feng, Su Eling. Orang gila itu bergumam sambil menatap Long Tianyu. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia mengenal Long Tianyu, tetapi dia tidak menyadari sisi dirinya yang ini sebelumnya. Melihat Long Tianyu lagi. Setelah belasan binatang laut mati, Long Tianyu segera kembali ke penampilan aslinya. Warna darah di rambut panjang dan matanya menghilang. Melihat kerangka selusin binatang laut, dia tampak sedikit bingung. Ledakan. Tiba-tiba. Niat membunuh yang mengerikan pun meletus. Orang gila dan yang lainnya terkejut dan menoleh untuk melihat Sovereinbis. Mereka melihat Sovereinbis menatap Long Tianyu dengan niat membunuh di matanya. Pada saat yang sama, Long Tianyu juga terkejut dan segera menoleh. Saat melihat Matman, wajahnya tiba-tiba berseri-seri karena gembira. Saudara gila. Long Tianyu tidak menyadari niat membunuh Sovereinbis dan berlari ke Matman dengan wajah penuh kegembiraan. Orang gila itu tersenyum lalu berdiri di depan Long Tianyu. Ia menatap Sovereinbis dengan waspada dan berkata, ini mungkin hanya kebetulan. Kebetulan. Sovereinbis tersenyum ganas dan berkata, Aura yang baru saja dia lepaskan jelas merupakan aura leluhur darah. Apa? Aura leluhur darah? Anak iblis kecil dan yang lainnya menatap Long Tianyu dengan heran. Mungkinkah lelaki kecil ini adalah tubuh asli leluhur darah? Roh darah yang mengikuti Li Feng hanya sebagian dari jiwa leluhur darah. Dan tidak seorang pun tahu di mana tubuh asli leluhur darah berada. Saat itu, Qin Fei Yang dan yang lainnya telah menginterogasi roh darah, namun roh darah tidak mengatakan apapun. Orang gila itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia telah melihat roh darah sebelumnya. Aura yang tiba-tiba dilepaskan Long Tianyu sama persis dengan milik roh darah. Tapi ini terlalu keterlaluan. Dia tahu betul asal-usul Long Tianyu. Dia berasal dari desa pegunungan kecil dan hanya seorang pemuda biasa. Bagaimana mungkin dia adalah leluhur darah? Ini pasti suatu kebetulan. Ini tidak mungkin suatu kebetulan. Soverein bis meraung dan mendorong Matman menjauh. Dia mencengkeram leher Long Tianyu dan menyeringai. Aku tidak menyangka kau bersembunyi di wilayah utara. Saudara gila. Long Tianyu panik. Meskipun dia tidak mengenal Soverein bis, aura Soverein bis terlalu menakutkan. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Binatang berdaulat, tenanglah. Orang gila berteriak. Soverein bis berkata dengan suara yang dalam, tidak salah lagi. Dia adalah leluhur darah. Mustahil. Saat Kinfei yang dan saya pertama kali melihatnya, dia baru berusia 13 tahun. Dan dia hanya seorang kaisar pertempuran tiga nafas. Jika dia benar-benar leluhur darah, bagaimana kamu menjelaskannya? Kata orang gila. Soverein bis, jangan gegabuh. Kita bisa membicarakannya. Si gila kecil tidak akan berbohong padamu. Si gila kecil dan Kinfei yang sudah mengenal Long Tianyu saat dia masih muda, jadi mereka pasti mengenalnya lebih baik daripada kamu. Kalaupun ada masalah, kita harus tanya dulu padanya. Si tua bersandal jerami dan yang lainnya pun berusaha membujuknya. Soverein bis berada pada tahap abadi yang fenomenal, sementara mereka hanya berada pada tahap abadi setengah langkah, jadi mustahil untuk menghentikannya. Soverein bis melirik Long Tianyu, lalu kematman dan yang lainnya, sambil mengerutkan kening. Percayalah padaku. Jika dia benar-benar leluhur darah, aku tidak akan membiarkannya pergi. Kata orang gila. Dia memiliki kemampuan untuk menghentikan Soverein bis. Lagi pula, dia memiliki menara iblis darah, artefak ilahi yang menantang surga. Tapi sekarang, Soverein bis adalah salah satu dari mereka, jadi tidak perlu membuat keributan besar seperti itu. Ekspresi Soverein bis berubah. Namun pada akhirnya, dia melepaskan Long Tianyu. Long Tianyu segera berlari ke belakang si gila dan menatap Soverein bis dengan wajah penuh ketakutan. Melihat ini. Semua orang menghela nafas lega. Orang gila itu juga menghela nafas panjang, menoleh ke arah Long Tianyu, dan mendengus. Bukankah kamu sangat berani sebelumnya? Beraninya kau membantahku? Saudara gila, apakah ini sama? Di hadapanmu, tidak peduli seberapa banyak aku membalas, kau tidak akan benar-benar membunuhku. Tapi dia. Long Tianyu menatap Soverein bis lagi, dan ketakutan di wajahnya semakin kuat. Orang gila itu memutar matanya dan berkata, mari kita langsung ke intinya. Apa yang terjadi padamu tadi? Baru saja. Long Tianyu tercengang. Orang gila itu berkata, mengapa kamu menjadi seperti itu ketika kamu membunuh binatang-binatang laut itu? Jadi itulah yang terjadi. Long Tianyu tiba-tiba mengerti dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Orang gila itu mengerutkan kening. Saya benar-benar tidak tahu. Saat itu pikiranku kosong. Saat aku bangun, binatang laut itu sudah terbunuh. Dan ini sudah kedua kalinya hal ini terjadi. Kata Long Tianyu. Kedua kalinya. Orang gila itu tertegun. Dalam setengah tahun yang lalu, itu juga terjadi sekali. Saat itu, aku juga sedang berlatih di Laut Naga Langit dan menjadi sasaran beberapa orang yang berniat jahat. Mereka menyergap saya dan melukai saya dengan serius. Saya pikir saya pasti sudah mati. Tetapi seperti kali ini, pikiranku tiba-tiba menjadi kosong. Saat aku bangun, orang-orang itu entah kenapa sudah berubah menjadi tulang-tulang. Kata Long Tianyu. Orang gila itu mengerutkan kening. Dengan kata lain, bahkan kamu tidak tahu tentang perubahan ini. Dalam. Long Tianyu mengangguk. Dia seharusnya tidak berbohong. Karena aku menyadari bahwa saat dia bangun, memang ada sedikit kebingungan di matanya. Kata wanita tua berjubah hijau itu. Sovereinbis berkata dengan dingin, mungkin dia sudah menemukan kita sejak lama dan sengaja berpura-pura. Aku tidak berpura-pura. Long Tianyu menatap Sovereinbis dan berkata dengan sedih. Hmm. Sang binatang berdaulat mendengus. Orang gila itu melirik Long Tianyu lalu menatap Sovereinbis. Menurutku dia benar-benar tidak berpura-pura. Bagaimana Anda tahu? Sovereinbis mengerutkan kening. 2887. Orang gila itu berkata, karena Kinfei yang membaca ingatannya saat itu. Membaca ingatannya. Sovereinbis mengerutkan kening. Kinfei yang telah menguasai sejenis teknik pengendalian yang disebut seni boneka. Seni boneka ini dapat secara paksa membaca ingatan pihak lain. Jadi, jika dia benar-benar leluhur darah, Kinfei yang pasti sudah menemukannya. Karena hal-hal lain dapat ditutupi, tetapi kenangan tidak dapat dihapus. Kata orang gila itu. Orang tua itu berkata, jika seni boneka memang memiliki kemampuan ini, maka dia pasti bukan leluhur darah. Sovereinbis berkata dengan marah, lalu bagaimana kamu menjelaskan perubahannya sebelumnya? Ini agak aneh. Orang gila itu mengangguk. Long Tianyu berkata dengan curiga, Saudara gila, apa yang kamu bicarakan? Leluhur darah apa? Jangan menyela ketika orang dewasa sedang berbicara. Orang gila itu melotot. Long Tianyu menundukkan kepalanya dan bergumam, Aku bukan anak kecil lagi, oke? Sudah lebih dari 200 tahun berlalu. Apakah mereka masih menganggapnya sebagai anak itu? Orang gila itu merenung sejenak dan menatap Sovereinbis. Bagaimana dengan ini? Kita akan membawanya ke Gadsland dan membiarkan Kinfei yang membaca ingatannya lagi. Itu ide yang bagus. Mari kita konfirmasikan lagi. Orang tua itu dan yang lainnya mengangguk. Sovereinbis terdiam sejenak, menatap Long Tianyu dengan muram, lalu mengangguk. Baiklah. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Kata orang gila itu. Sovereinbis melambaikan tangannya dan menyapu sekelompok orang sebelum terbang menjauh seperti kilat. Dia melirik Long Tianyu dari waktu ke waktu, yang membuat Long Tianyu merasa sangat tidak nyaman. Dia telah mengikuti orang gila itu dan tidak berani meninggalkan sisinya. Long Tianyu berbisik, Saudara gila, apakah kau benar-benar akan membawaku ke Tanah Dewa? Ya. Orang gila itu mengangguk. Lalu, saat kau menghilang, apakah kau berada di Tanah Dewa? Long Tianyu bertanya. Ya. Orang gila itu mengangguk lagi. Bagaimana kau bisa memasuki Tanah Dewa? Kudengar pintu masuk ke Tanah Dewa dijaga oleh naga. Long Tianyu penasaran. Mengapa kamu punya begitu banyak pertanyaan? Orang gila itu mengerutkan kening. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku tidak akan bertanya, aku tidak akan bertanya. Tapi, bukankah kau seharusnya memberitahu kepala kuil sebelum kau membawaku ke Tanah Suci? Kata Long Tianyu. Kepala istana yang dia maksud adalah Sangguan Feng Lan. Ini karena Sangguan Feng Lan telah merawatnya selama ini. Dapat dikatakan bahwa dia dirawat seperti anak kecil. Tidak dibutuhkan. Saya terlalu malas untuk berlari kembali. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Laut naga surgawi tidak dapat mengirimkan pesan, dan juga tidak dapat mengaktifkan altar teleportasi. Berlari-lari memang merepotkan. Long Tianyu buru-buru berkata, Kepala balai itu tidak tahu kalau aku bersamamu. Melihat aku tidak kembali, dia pasti khawatir. Khawatir. Dia sibuk dengan pekerjaan, bagaimana dia punya waktu untuk mengkhawatirkanmu. Orang gila itu mengerucutkan bibirnya. Long Tianyu memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia memang orang gila yang melakukan segala sesuatu dengan caranya sendiri. Orang gila itu melirik Long Tianyu, lalu menatap Zun Sou dan berkata, Tunggu. Yang mulia bis berhenti. Orang gila itu mengalihkan pandangannya ke arah laut di bawah dan melambaikan tangannya, menyebabkan gelombang bergulung-gulung. Mengikuti dengan saksama. Seekor binatang laut di alam surga ke-9 menyerbu dengan mengancam. Tetapi begitu dia melihat orang gila itu, pupil matanya mengecil dan dia berbalik untuk melarikan diri. Nama besar orang gila tidak hanya berada di istana 9 surga, tetapi juga di wilayah luar laut naga surgawi. Berhenti. Orang gila berteriak. Tubuh binatang laut itu menegang saat dia menoleh ke arah matman. Maaf, maaf, aku benar-benar tidak tahu kalau itu kamu. Bisakah kamu berhenti menyiksaku? Wajah si orang gila menjadi gelap ketika dia berkata dengan marah, Apakah aku seseram itu? Ini. Binatang laut itu tertawa malu. Orang gila memutar matanya dan berkata, Pergilah ke istana 9 surga dan beritahu sangguan Fenglan bahwa aku membawa Long Tianyu ke tanah suci. Jadi itu hanya sebuah pesan. Binatang laut itu menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum menyanjung, Baiklah, aku akan segera pergi. Kemudian dia berbalik dan terbang menuju istana 9 surga. Bahkan binatang laut pun takut padamu. Seberapa bajingannya dirimu di wilayah utara. Wanita mempesona dalam pelukan pria parubaya berpakaian emas itu tertawa. Biasa saja. Orang gila itu tertawa datar. Beberapa hari kemudian. Di depan sebuah pintu batu besar, sekelompok orang berjalan di atas ombak. Itu Matman dan yang lainnya. Pintu batu ini adalah pintu masuk ke tanah suci. Hah. Ketika Matman dan yang lainnya tiba di depan pintu batu, mereka menemukan bahwa tidak ada naga yang menjaga sisi lainnya. Apa yang sedang terjadi? Soverein bis tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sebagai salah satu naga, dia tahu lebih baik daripada Matman dan yang lain bahwa pintu masuk ke empat lautan dijaga oleh penguasa naga. Tetapi saat itu, tidak ada seorang pun di lautan sekitar. Agak aneh. Orang gila itu menganggup dan melambaikan tangannya. Seberkas kekuatan ilahi muncul dan melesat ke arah pintu batu. Berdengung. Layar cahaya putih susu tiba-tiba muncul dan menghalangi kekuatan suci Matman. Sesuai dugaan, itu diatur oleh Dragon Soverein sendiri. Si lelaki tua bersandal jerami bergumam. Layar cahaya ini memancarkan aura Dragon Soverein. Huff. Orang gila itu mendengus dan berteriak. Menara Setan Darah, hancurkan untukku. Kultivasi Dragon Soverein sudah berada di puncak alam abadi, jadi bahkan Bis Soverein pun tak mampu menembus tabir cahaya ini. Hanya artefak ilahi yang menantang surga. Dentang. Menara Setan Darah terbang keluar dari tubuhnya dan menghantam layar cahaya. Disertai suara retakan yang keras, tirai cahaya itu pun langsung pecah. Pada saat yang sama, Longzun di Istana Naga tiba-tiba membuka matanya. Ibu, ada apa? Ada seorang wanita di sampingnya. Dia adalah putri naga. Dia menatap curiga ke arah penguasa naga. Penghalang di pintu masuk laut utara dihancurkan dengan paksa. Kata penguasa naga dengan suara yang dalam. Itu pasti Qin Fei Yang. Kata putri naga dengan marah. Qin Fei Yang. Sang penguasa naga bergumam saat cahaya dingin melintas di matanya. Kemudian dia menutup matanya tanpa sepatah katapun. Sekalipun penghalang itu rusak, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Belum lagi empat artefak dewa yang menentang surga telah menyegel laut dalam. Bahkan jika mereka tidak disegel, tidak ada gunanya baginya untuk bergegas. Alasannya adalah karena saat ini dia tidak mampu menghentikan Qin Fei Yang. Adapun penghalang, tidak perlu diperbaiki. Lagi pula, jika sesuatu dapat dipatahkan satu kali, maka sesuatu itu dapat dipatahkan untuk kedua kalinya dan ketiga kalinya. Jadi daripada membuang-buang waktu, lebih baik memahami kekuatan hukum. Pintu masuk. Orang gila dan yang lainnya melangkah ke Laut Utara. Setelah mengonfirmasinya beberapa kali, mereka menemukan bahwa memang tidak ada naga yang menjaga tempat ini. Apa yang sedang terjadi? Mereka bergegas menuju kota Naga Suci dengan perut penuh keraguan. Ketika mereka tiba di kota Naga Suci, mereka langsung merasakan sesuatu yang aneh. Karena di kota Naga Suci, mereka tidak merasakan aura utusan para naga. Dan tampaknya ada banyak diskusi tentang Qin Fei Yang dan naga. Mustahil. Naga telah disegel. Ketika sekelompok orang memasuki kota Naga Suci dan bertanya-tanya, mereka merasa tak percaya. Awalnya, mereka khawatir tentang situasi Qin Fei Yang saat ini, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa para naga akan terpaksa bersembunyi di Pulau Naga Ilahi. Berdengung. Dunia kura-kura hitam. Qin Fei Yang yang sedang menyendiri, tiba-tiba mendengar suara dari kristal gambar di tangannya. Hmm. Qin Fei Yang perlahan membuka matanya saat secercah kecurigaan melintas di matanya. Mereka yang mengenalnya tahu bahwa ia sedang menyendiri, jadi mengapa ada yang mengiriminya pesan. Ia mengeluarkan kristal gambar dan sesosok hantu segera muncul. Kakak senior gila. Qin Fei Yang segera bangkit dan menatap hantu si gila dengan takjub. Sesaat kemudian. Laut pedalaman, pantai. Orang gila dan yang lainnya tiba di atas pantai. Qin Fei Yang bergegas maju untuk menyambut mereka. Apakah kamu terkejut? Apakah kamu terkejut? Orang gila itu tertawa. Terlalu mengejutkan, terlalu mengejutkan. Qin Fei Yang melirik mereka dan bertanya, bagaimana kalian kembali? Apakah kamu perlu mengatakannya? Tentu saja, aku mengeluarkan kekuatanku yang tak terkalahkan dan membantai abis jalanku kembali. Kata orang gila dengan bangga. Kamu tidak serius. Qin Fei Yang memutar matanya, lalu menatap Long Tianyu dan bertanya dengan heran, kamu siapa? Long Tianyu berkata, Qin Da Ge, aku Long Tianyu. Panjang Tianyu. Qin Fei Yang tertegun sejenak sebelum sosok seorang pemuda muncul di benaknya. Dia tersenyum dan berkata, tidak heran kamu terlihat familiar. Aku tidak menyangka kamu setinggi itu. Long Tianyu berkata, sudah lebih dari 200 tahun sejak kamu meninggalkan wilayah utara. Lebih dari 200 tahun. Qin Fei Yang bergumam dan menggelengkan kepalanya. Waktu benar-benar berlalu dengan cepat. Saat itu, kamu hanyalah seorang anak berusia 13 tahun. Long Tianyu menggaruk kepalanya dan tertawa kering. Salam, Tuan Muda Qin. Orang tua bersandal jerami dan yang lainnya saling berpandangan dan membungku kepada Qin Fei Yang. Jika bukan karena kemurahan hati Qin Fei Yang, mereka tidak akan bisa memasuki kuil, apalagi memperoleh warisan. Ya. Qin Fei Yang tersenyum dan mengangguk. Kemudian, dia membawa Sigila dan mendarat di samping Kaisar Putri Duyung. Dia tersenyum dan berkata, kakak senior Sigila, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah Kaisar Putri Duyung. Salam, senior. Orang gila itu menangkupkan kedua tangannya. Kaisar Putri Duyung mengamati Matman dan tersenyum. Aku sudah lama mendengar namamu. Sekarang setelah aku bertemu denganmu, kau memang bakat luar biasa dari generasi muda. Tentu saja. Orang gila itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Tidak bisakah kamu lebih rendah hati? Qin Fei Yang terdiam. Saya ingin rendah hati, tetapi kekuatan saya tidak memungkinkan saya melakukannya. Apa yang dapat saya lakukan? Kata orang gila. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kaisar Putri Duyung juga tertawa dan menatap binatang buas terhormat. Ia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Salam, Tuan Binatang Buas Terhormat. Iya. Referet bis menganggup dengan dingin. Kaisar Putri Duyung tidak mempermasalahkannya. Ia menatap Qin Fei Yang dan berkata, kalian pergilah ke dunia kura-kura hitam untuk mengobrol. Oke. Qin Fei Yang menganggup dan menatap lelaki tua bersandal jerami dan yang lainnya. Dia tersenyum dan berkata, Senior, apakah kalian bersedia pergi ke dunia kura-kura hitam? Saya tidak bisa meminta lebih. Wanita mempesona itu tersenyum. Qin Fei Yang tersenyum dan memimpin yang lainnya turun ke langit di atas kastil kuno. Ini. Langsung. Si tua bersandal jerami dan yang lainnya terkejut. Ramuan ini. Energi urat kristal dan urat jiwa. Sungguh mengejutkan. Ini adalah pertama kalinya Referet bis memasuki dunia kura-kura hitam. Keterkejutan di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Tak perlu dikatakan, Long Tianyu tercengang. Qin Fei Yang menatap Yang Li dan tersenyum. Yang Li, seberkas jiwa yang kau tinggalkan di luar sekarang ada di dalam kastil kuno. Saya sudah bisa merasakannya. Yang Li tersenyum. Dengan sebuah pikiran, gumpalan jiwa itu terbang keluar dari kastil kuno dan menyatu dengan bagian atas kepalanya. Jadi dia tamu langka. Tiba-tiba. Terdengar suara tawa serak. Hem. Referet bis sedikit terkejut dan segera menunduk. Dia melihat Yezong berdiri di halaman di samping kastil kuno, menatap mereka sambil tersenyum. Kamu, Song. Referet bis tercengang. Ia mendarat di halaman dan berkata, Ku dengar dari orang-orang di kota Naga Suci bahwa kau telah meninggalkan naga. Aku tidak percaya, tetapi aku tidak menyangka kau benar-benar berada di dunia kura-kura hitam. 2.888 Tidak bisa menahannya. Lagi pula, aku sudah sangat tua. Aku harus mencari tempat untuk menikmati sisa hidupku. Yezong tersenyum. Referet bis melihat sekeliling dan mengangguk. Jangan bilang, tempat ini benar-benar cocok untuk pensiun. Yezong berkata, Kalau begitu, kita akan tetap menjadi tetangga di masa depan. Tentu. Di masa depan, kita bisa minum teh dan mengobrol saat tidak ada kegiatan. Hidup terasa sangat nyaman. Binatang yang terhormat tersenyum. Bisakah kamu memperhatikan kesanmu? Yang satu berada di alam mayat hidup kesempurnaan agung dan yang satunya lagi berada di alam mayat hidup kesempurnaan. Mereka memiliki tanggung jawab yang berat, tetapi mereka hanya ingin pensiun. Apakah mereka tidak takut ditertawakan oleh generasi muda? Cloud yang terhormat berjalan keluar dan memandang keduanya dengan jijik. Saya sudah tua. Yezong menggelengkan kepalanya. Ya, aku mungkin terlihat muda, tetapi hatiku sudah tua. Reveret Bis mengangguk. Namun tiba-tiba, dia menatap Yezong dengan sedikit ekspresi terkejut di wajahnya. Alam mayat hidup yang sempurna. Pada saat yang sama, orang gila dan yang lainnya juga menatap Yezong dengan heran. Saya baru saja berhasil belum lama ini. Yezong tersenyum. Ekspresi Reveret Bis membeku. Makhluk tua ini benar-benar berhasil menembus alam mayat hidup sempurna. Tunggu. Tiba-tiba, tatapan matanya bergetar dan dia menatap ke arah Reveret Cloud. Reveret Cloud berkata dengan acuh-ta'acuh, yang terhormat ini juga baru saja menerobos. Hah. Binatang buas yang terhormat tercengang. Orang gila itu menarik pakaian Kinfei yang dan berbisik, hebat, dua ahli alam mayat hidup kesempurnaan. Kau pasti bercanda. Bagaimanapun, itu adalah kartu truf kita. Kinfei yang tertawa dalam hati. Mari kita duduk dan bicara. Yezong mengundang semua orang untuk duduk di halaman. Binatang buas yang terhormat memandang Yezong dan awan terhormat dan menggelengkan kepalanya. Susunan waktu satu hari dan seribu tahun ini memang luar biasa. Kinfei yang sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, bagaimana kau tahu kalau di dunia kura-kura hitam saat ini ada satu hari dan seribu tahun? Referet bis berkata, tentu saja, sang penjaga memberi tahu kami. Jadi itu dia. Kinfei yang mengerti. Ular piton api pernah ke dunia kura-kura hitam sebelumnya, jadi dia tahu tentang susunan waktu dunia kura-kura hitam saat ini. Kinfei yang berkata, kalau begitu, ular piton api yang mengirimmu kembali. Ya. Soverein bis mengangguk. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan berkata, dia telah banyak membantuku. Aku tidak tahu bagaimana cara membalasnya di masa depan. Dan sikapnya terhadapmu tak terlukiskan, jadi kamu harus menghargainya sebagai teman. Saat itu, ketika dia muncul di demonik Gatlasa dan mengatakan bahwa dia adalah temanmu, bahkan aku tidak berani mempercayainya. Soverein bis menggelengkan kepalanya. Kinfei yang tersenyum, menatap Yangli dan yang lainnya, dan bertanya, apakah kalian mendapatkan warisan? Tentu saja. Yangli nodet. Tentu. Kinfei yang sangat gembira. Awalnya, kami berencana untuk menyendiri di kuil. Lagi pula, seperti yang kau tahu, kuil itu juga memiliki time arai. Tetapi ular piton api memberitahu kita bahwa susunan waktu dunia kura-kura hitam saat ini bahkan lebih kuat daripada susunan waktu Aula Dewa. Jadi disarankan agar kita tidak membuang-buang waktu di Aula Dewa dan kembali ke dunia kuno untuk mencarimu. Lagi pula, binatang kecil dan naga es tidak ada di Aula Dewa, jadi itu bisa membantu kita kembali. Kami memikirkannya dan merasa itu masuk akal, jadi kami kembali ke dunia kuno melalui pintu masuk lantai pertama. Kata Yang Li. Kinfei yang berkata, Jadi, kalian baru saja kembali dari Aula Dewa hari ini. Tidak. Kami sedang bergegas melewati laut naga surgawi dan tertunda selama beberapa hari. Yang Li menggelengkan kepalanya. Lalu bagaimana kau melewati pintu masuk laut naga surgawi? Kinfei yang bertanya. Si gila kecil menggunakan menara iblis darah untuk meledakan penghalang yang didirikan oleh naga berdaulat. Yang Li tersenyum pahit. Kinfei yang tertegun, melirik ke arah si gila dan berkata, Itu memang kejam. Jika aku bisa bertarung, aku tidak akan bicara omong kosong. Kata orang gila itu acuh tak acuh. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, menunjuk ke arah Long Tianyu yang berdiri di samping, dan bertanya, Bagaimana dengan anak ini? Mengapa dia mengikuti kita? Mendengar nama Long Tianyu, mata Soverein bis berkilat dengan niat membunuh. Orang gila dan Yang Li tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apa yang salah? Kinfei yang menatap mereka bertiga dengan curiga. Seperti ini. Yang Li menjelaskan situasinya secara rincin. Apa? Ketika Kinfei yang mendengar ini, dia langsung menatap Long Tianyu, matanya penuh keterkejutan. Jika aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, aku tidak akan mempercayainya. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Kinfei yang menatap si gila, lalu menatap binatang berdaulat, dan membentuk jejak boneka dengan kedua tangannya. Kinfei yang menatap Long Tianyu dan berkata, Sabarlah, ini akan segera berakhir. Dalam, Long Tianyu mengangguk. Kinfei yang melambaikan tangannya, dan jejak boneka memasuki tubuh Long Tianyu. Tak lama kemudian, pengendalian pun selesai. Kemudian, Kinfei yang menutup matanya dan membaca semua ingatan Long Tianyu. Waktu berlalu dengan tenang. Jika hanya membaca sebagian kenangan, tidak akan memakan waktu lama. Tetapi untuk membaca semua kenangan itu, akan dibutuhkan waktu yang sangat lama. Untungnya, Long Tianyu masih muda dan tidak memiliki banyak pengalaman. Jika Yezong, Cloud Soverein, atau Soverein Beast, yang merupakan fosil hidup dengan pengalaman yang kaya, mungkin butuh waktu 8 hingga 10 tahun untuk membaca semua ingatan mereka. Sekitar satu jam kemudian, Kinfei yang akhirnya membuka matanya. Bagaimana itu? Si gila dan si binatang berdaulat bertanya serempak. Kinfei yang menatap keduanya dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada kenangan yang berhubungan dengan leluhur darah. Si gila menghela napas lega. Namun, sang binatang mulia mengerutkan kening dan bertanya, lalu apa perubahan dalam dirinya? Aku tidak tahu. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Yezong tiba-tiba berkata, lalu mengapa kita tidak mengujinya? Bagaimana? Semua orang tercengang dan menatap Yezong dengan curiga. Situasinya seharusnya hanya muncul saat dia dalam situasi hidup dan mati. Kita mungkin sebaiknya memaksanya ke sudut dan melihat apa yang terjadi. Yezong berpikir. Kinfei yang merenung sejenak dan berkata, kita bisa mencoba. Kalau begitu, aku akan melakukannya. Soverein bis tiba-tiba berdiri dan menyerbu ke arah Long Tianyu dengan niat membunuh yang mengerikan. Ekspresi Long Tianyu tiba-tiba berubah dan dia secara naluriah berlari ke belakang Kinfei yang dan orang gila. Namun Soverein bis langsung menggunakan tekanannya untuk memenjarakannya. Mata dan wajahnya sedingin es. Karena Kinfei yang dan yang lainnya telah berbicara satu sama lain melalui transmisi suara, Long Tianyu tidak tahu bahwa ini hanyalah sebuah ujian. Dia mengira Soverein bis benar-benar akan membunuhnya. Dia jatuh putus asa. Dan niat membunuh Soverein bis adalah nyata. Jika bukan karena kehadiran Kinfei yang dan orang gila, dia pasti sudah membunuh Long Tianyu. Ini adalah kebenciannya terhadap leluhur darah. Kin Dage, saudara gila, selamatkan aku. Long Tianyu putus asa berteriak minta tolong. Agar adegan ini tampak realistis, Kinfei yang dan si gila juga tampak acuh-ta'acuh. Pergi ke neraka. Soverein bis meraung dan kekuatan sucinya tiba-tiba melonjak dan meledak ke arah Long Tianyu. Bagaimana seorang kaisar pertempuran dapat menghalangi serangan binatang berdaulat? Bahaya mematikan dan aura kematian langsung menyelimutinya. Saat kekuatan suci Soverein bis hendak menenggelamkan Long Tianyu, cahaya berdarah mengerikan tiba-tiba muncul di mata Long Tianyu. Momen berikutnya. Rambut dan matanya berubah menjadi merah darah. Kemudian, aura berdarah yang mengerikan meraung keluar dari tubuhnya dan menyerbu ke arah Kinfei yang dan yang lainnya. Hati-hati. Yezong segera berteriak dan bergegas ke depan Kinfei yang dan yang lainnya. Kekuatan ilahinya melonjak dan membentuk penghalang, menjebak Long Tianyu dan aura berdarah di dalamnya. Itu benar-benar aura leluhur darah. Kinfei yang memandang Long Tianyu yang berada di dalam penghalang. Pada saat ini, aura Long Tianyu sama persis dengan aura blood spirit. Kau sedang mencari kematian. Tiba-tiba, Long Tianyu berbicara. Suaranya yang awalnya penuh semangat, menjadi serak. Mata merah darah itu menatap Kinfei yang dan yang lainnya seperti dewa iblis. Suara ini. Itu leluhur darah. Soverein bis meraung dan menyerbu ke penghalang untuk menyerang Long Tianyu. Kali ini, dia tidak berpura-pura. Dia benar-benar akan membunuhnya. Anda. Namun, wajah Long Tianyu penuh dengan penghinaan dan dia menamparkan Soverein bis. Ledakan. Keduanya bertabrakan dalam sekejap, dan aura penghancur segera meletus dalam penghalang itu. Untungnya, Yezong telah menembus ke tahap abadi yang sempurna dan dapat secara paksa menekan fluktuasi ini. Kalau tidak, momen ini sudah cukup untuk mengubah seluruh tanah iblis menjadi abu. Apa yang sedang terjadi? Keributan di sini membuat semua orang di negeri iblis khawatir. Semua orang berlarian dan menatap Soverein bis dan Long Tianyu dengan heran. Siapa anak ini? Dia bisa bertarung dengan Soverein bis. Mu Tianyang, leluhur iblis, Mu Qing, dan Dong Zhengyang juga keluar dan menatap Long Tianyu dengan kaget. Melihat binatang berdaulat hendak menyerang lagi, Yezong segera berteriak, binatang berdaulat, sudah cukup. Tidak. Apakah dia leluhur darah atau bukan, dia harus mati. Mata Soverein bis berubah menjadi merah. Yezong mengerutkan kening dan melangkah ke penghalang. Dia meraih Soverein bis dan menyeretnya keluar. Lepaskan saya. Sang binatang berdaulat meraung. Tenang. Masalah ini perlu diselidiki terlebih dahulu. Kata Yezong. Auranya sama, dan sekarang suaranya pun sama. Apa yang perlu diselidiki? Kata Soverein bis dengan marah. Tetapi tidakkah kamu menganggapnya aneh? Jika dia adalah leluhur darah, mengapa dia tidak memiliki ingatan leluhur darah? Kata Yezong. Bagaimana saya tahu? Sang binatang berdaulat meraung. Cukup. Qin Fei yang mengangkat alisnya dan menatap Soverein bis. Masalah ini memang aneh. Tenanglah dulu dan mari kita pikirkan bersama. Mendengar suara Qin Fei yang, mata Soverein bis sedikit bergetar. Kemudian, dia duduk di bangku batu dan menatap Long Tianyu dengan muram. Di dalam penghalang. Setelah krisis teratasi, Long Tianyu kembali normal. Kali ini, semua orang memperhatikan bahwa setelah kembali normal, mata Long Tianyu dipenuhi dengan kebingungan. Sepertinya dia benar-benar tidak tahu tentang perubahan pada tubuhnya. Yezong berbisik. Itu aneh. Mungkinkah dia adalah reinkarnasi dari leluhur darah? Soverein cloud bergumam. Reinkarnasi. Qin Fei yang dan yang lainnya tercengang. Meskipun reinkarnasi hanyalah legenda yang samar-samar, tampaknya ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal saat ini. Kata Soverein cloud. Setelah kembali normal, Long Tianyu menatap Qin Fei yang dan yang lainnya dengan ketakutan lagi. Jangan takut. Kami hanya memaksamu. Kami ingin melihat seperti apa penampilanmu setelah transformasimu. Yezong tersenyum dan melambaikan tangannya. Penghalang itu menghilang. Memaksa aku. Long Tianyu menatap kelompok itu dengan bingung. Dulu kamu cukup berani. Kenapa sekarang kamu jadi penakut? Kata Qin Fei yang. Long Tianyu tersenyum pahit. Dulu dia masih anak sapi yang belum takut dengan harimau. Bagaimana bisa sekarang dia seperti ini? 2889. Orang gila itu melirik Long Tianyu, lalu menatap Qin Fei yang dan bertanya, saat kamu membaca ingatannya, apakah kamu menemukan keberadaan kastil abu-abu? Tidak. Istana abu-abu bahkan tidak menyebutkan rencana memasuki tanah suci kepadanya. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Menurutmu di mana grey castle sekarang? Orang gila itu mengerutkan kening. Saya juga ingin tahu. Qin Fei yang tersenyum pahit. Kastil kelabu itu kini tampak misterius dan tak terduga. Bis Soverein memandang Qin Fei yang dan matman dan bertanya, lalu bagaimana kita harus menyelidikinya? Saya pikir kita hanya bisa mendapatkan jawabannya dengan menemukan grey castle. Kata Qin Fei yang. Dia tahu jawabannya. Orang gila itu tertegun. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan? Ketika saya membaca ingatan Long Tianyu, saya menemukan kastil abu-abu dan mengambil inisiatif untuk menemukan Long Tianyu. Kata Qin Fei yang. Aku ingat. Long Tianyu ingin mencari kesempatan dan menerobos ke barat jauh sendirian, tetapi dia hampir mati beku. Kemudian, grey castle muncul dan menyelamatkannya. Bahkan, grey castle mengajarkannya teknik bertarung dan kultivasi. Si gila mengangguk. Itu benar. Awalnya, aku pikir grey castle menyelamatkannya hanya karena simpati. Tetapi sekarang setelah saya pikirkan lagi, masalahnya tidak sesederhana itu. Pikirkanlah, mengapa artefak ilahi yang menentang surga dari era sebelumnya bersimpati pada seorang bocah nakal. Yang lebih penting lagi, itu bahkan membantu Long Tianyu membuka pintu potensi. Ini di luar jangkauan simpati. Kata Qin Fei yang. Sekarang setelah kau menyebutkannya. Orang gila itu mengerutkan kening dan merenung sejenak. Sekarang setelah kau menyebutkannya, sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan. Ada lebih dari selusin artefak ilahi yang menentang surga di dunia kura-kura hitam. Jadi mereka mengetahui karakter artefak ilahi yang menentang surga lebih dari siapapun. Bisa dikatakan mereka semua sangat dingin. Mustahil bagi mereka untuk bersimpati pada seseorang yang tidak mereka kenal, apalagi seorang anak kecil. Jadi menurutku kastil abu-abu mungkin telah membantu Long Tianyu karena ia mengetahui sesuatu. Lagi pula, tidakkah kau menganggapnya aneh? Wilayah utara sangat besar. Mengapa kastil kuno abu-abu memilih untuk tinggal di tanah paling barat, yang paling dekat dengan Long Tianyu? Bukankah ini demi kenyamanan melindunginya? Jaga dia. Kata Qin Fei yang. Lindungi dia, jaga dia. Orang gila itu bergumam. Dulu, dia tidak tahu tentang perubahan Long Tianyu, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Namun, dari apa yang terlihat sekarang, memang ada sesuatu yang menarik tentang hal itu. Qin Fei yang menghela napas panjang. Ia menatap binatang mulia dan berkata, Jangan khawatir. Long Tianyu akan tinggal di istana mulai sekarang. Kita tunggu saja sampai kita menemukan istana kelabu. Baiklah. Aku akan memberimu sedikit wajah. Tapi aku punya permintaan. Kata Soverein Bis dengan suara yang dalam. Teruskan. Qin Fei yang tersenyum. Binatang mulia berkata, Long Tianyu harus mengikutiku dengan saksama mulai sekarang. Saya tidak bersedia. Long Tianyu meraung. Kau tidak punya pilihan. Jika kau tidak setuju, aku akan membunuhmu sekarang juga. Sang binatang mulia melotot tajam. Leher Long Tianyu menyusut saat jejak ketakutan muncul di matanya. Nak, ikuti saja binatang mulia. Dia adalah makhluk terkuat di dunia kuno. Anda akan mendapat keuntungan jika mengikutinya. Qin Fei yang tersenyum tipis. Tapi dia ingin membunuhku. Long Tianyu buru-buru berkata. Jangan khawatir. Dia tidak akan membunuhmu sebelum dia menemukan jawabannya. Qin Fei yang tersenyum dan menatap anak iblis kecil dan yang lainnya. Dia bertanya sambil tersenyum, Teman-teman, apakah dunia kura-kura hitam menyenangkan mata kalian? Lihat apa yang kamu katakan. Dunia penyu hitam mungkin adalah tanah suci kultivasi yang diimpikan semua orang di dunia. Orang tua itu tersenyum pahit. Bagaimana dengan kalian? Qin Fei yang tersenyum. Kami. Beberapa dari mereka saling memandang. Orang tua itu berkata, Asalkan kalian tidak menganggap kami merepotkan. Haha. Qin Fei yang tertawa dan menangkupkan kedua tangannya. Kalau begitu, atas nama semua orang, saya menyambut kedatangan Anda. Terima kasih kembali. Beberapa di antara mereka melambaikan tangan. Namun tiba-tiba, Qin Fei yang mengubah topik pembicaraan. Namun, aturan tidak dapat dilanggar. Aturan apa? Beberapa di antara mereka mencurigakan. Jika kau ingin tetap berada di dunia penyuh hitam, kau tentu harus mendapatkan kepercayaanku. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan beberapa segel perbudakan muncul. Ini. Beberapa di antara mereka mengerutkan kening. Saya tahu kalian semua adalah orang-orang hebat. Kalian punya harga diri dan kebanggaan. Tapi tolong pertimbangkan aku. Kita akan berperang dengan para naga. Aku tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak terduga. Tentu saja. Saya berjanji kepadamu. Setelah naga dihancurkan, jika aku masih hidup, aku akan mengembalikan kebebasanmu. Kata Qin Fei yang. Beberapa dari mereka terdiam, seolah-olah mereka mempertanyakan kata-kata Qin Fei yang. Apa? Apakah kamu merasa dirugikan? Jangan bersikap tidak tahu malu. Bahkan penguasa ini dan binatang buas terhormat dikendalikan oleh segel perbudakan. Kau pikir kau siapa? Supreme Cloud menatap mereka dengan dingin. Ehem. Qin Fei yang terbatuk-batuk dan buru-buru menatap Supreme Cloud. Dia berkata tanpa daya, Supreme Cloud, mereka semua adalah tamu. Bersikaplah sopan. Sopan. Mengapa aku tidak melihatmu bersikap sopan kepada raja ini dan binatang terhormat? Supreme Cloud memutar matanya. Qin Fei yang tersenyum malu. Jangan menunda-nunda. Terima saja kendalinya atau enyahlah. Kami tidak peduli dengan kultifator alam abadi setengah langkah sepertimu. Supreme Cloud memandang beberapa di antara mereka dan berkata dengan tidak sabar. Qin Fei yang tersenyum getir. Wanita ini benar-benar mendominasi. Dia kemudian menatap lelaki tua bersandal jerami itu dan tersenyum. Jangan pedulikan dia. Supreme Cloud memiliki lidah yang tajam tetapi hatinya lembut. Pikirkanlah. Beberapa dari mereka saling memandang lagi. Wanita tua berjubah hijau itu bertanya, Jika saatnya tiba, apakah kau benar-benar akan mengembalikan kebebasan kami? Di matamu, aku, Qin Fei yang, bahkan tidak memiliki kepercayaan sebanyak ini. Jika aku orang yang hina, apakah menurutmu para iblis darah akan begitu mempercayaiku? Singkatnya, semuanya dalam satu kalimat. Jika kau percaya padaku, maka tinggallah. Jika tidak, kau bisa pergi sekarang. Aku tidak akan mempersulitmu. Kata Qin Fei yang. Baiklah, orang tua ini percaya padamu. Wanita tua berjubah hijau itu merenung sejenak lalu mengangguk. Mereka semua tahu tentang hubungan antara Qin Fei yang dan Blood Demons, jadi jelas tidak ada masalah. Orang tua ini juga percaya padamu. Lelaki tua bersandal jerami itu menatap perempuan tua berjubah hijau dan mengangguk. Bagaimana dengan kita? Anak iblis kecil memandang lelaki kekar, lelaki parubaya berpakaian emas, dan wanita mempesona. Wanita yang mempesona itu tersenyum menawan dan berjalan ke sisi Qin Fei Yang. Dia tentu saja memegang lengan Qin Fei Yang dan terkikik. Dengan adik laki-laki yang tampan seperti itu, tentu saja aku harus tinggal. Hah. Qin Fei Yang tercengang. Orang gila itu juga punya ekspresi aneh. Dia benar-benar menggoda seorang pria muda di depan kekasihnya. Tapi Yezong dan yang lainnya tidak terkejut. Pria parubaya berpakaian emas itu tampaknya pun tidak peduli. Ini. Qin Fei Yang buru-buru mendorong wanita yang mempesona itu dan tersenyum. Senior, pria dan wanita tidak boleh saling menyentuh. Wanita yang mempesona itu memeluk lengan Qin Fei Yang lagi dan berkata sambil tersenyum, mengapa kamu memanggilku senior? Itu sangat jauh. Panggil aku kakak. Hah. Qin Fei Yang tertawa datar, berjuang melepaskan diri, dan berlari ke sisi Yezong. Wanita mempesona itu menatap Qin Fei Yang dengan getir dan berkata, aku tidak akan memakanmu. Apa yang kamu takutkan? Menatap mata wanita yang mempesona itu, Qin Fei Yang merinding di sekujur tubuhnya. Wanita mempesona itu mengalihkan pandangannya ke arah si gila dan berkata sambil tersenyum, si gila kecil, biarkan aku menyakitimu. Wajah orang gila itu menjadi gelap. Dia menatap pria parubaya berpakaian emas dan berkata, bisakah kau menjaga wanitamu? Saya tidak bisa mengawasinya. Pria parubaya berpakaian emas itu menggelengkan kepalanya. Orang gila itu terdiam. Tenang sekali, apa kamu tidak takut diselingkuhi? Kuku genit. Anak iblis kecil mengutuk dengan suara rendah dan menatap Qin Fei Yang. Kalau begitu, aku juga akan tinggal dan berkontribusi pada kehancuran paranaga. Terima kasih. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Dengan lambayan tangannya, beberapa segel budak menghilang ke atas kepala mereka. Pengendalian berjalan lancar. Tiga saudara Black Panther. Teriak Qin Fei Yang. Suara mendesing. Ketiga bersaudara Black Panther pun langsung berlari menghampiri. Qin Fei Yang berkata, atur akomodasi untuk para senior ini. Oke. Ketiga bersaudara Black Panther kembali sibuk. Ye Zhong melirik mereka dan berkata, Fei Yang, masih ada beberapa master yang kuat di prefektur ilahi. Haruskah kita memanggil mereka semua? Lupakan. Kabar tentang penyegelan naga sudah lama tersebar. Kalau mereka benar-benar ingin, mereka seharusnya berinisiatif mendatangi kita. Tapi sekarang, tidak ada satupun dari mereka yang datang. Itu artinya mereka tidak mau terlibat. Kalau begitu, mengapa kita harus memaksa mereka? Lagi pula, melawan naga, tidak ada gunanya memiliki lebih banyak orang. Kita butuh elit. Qin Fei Yang merenung sejenak lalu menggelengkan kepalanya. Itu masuk akal. Ye Zhong mengangguk. Qin Fei Yang berkata, Baiklah kalau begitu, aku akan terus berkultifasi dalam pengasingan. Kakak senior Feng Xi, kau juga akan pergi ke pengasingan bersamaku. Oke. Bagaimanapun juga, aku harus ikut serta dalam pertempuran melawan naga. Saya ingin memberi tahu mereka bahwa istana Empyrean tidak boleh dianggap remeh. Feng Xi tersenyum dingin. Qin Fei Yang tersenyum dan bersiap untuk pergi bersama Feng Xi. Tunggu sebentar. Tiba-tiba Beast Lord berbicara. Apa? Qin Fei Yang menatapnya dengan curiga. Beast Lord melambaikan tangannya, lalu sungai darah pun muncul. Darah ini mengandung kekuatan jahat yang sangat menakutkan. Ini Qin Fei Yang terkejut. Ini adalah darah semua iblis darah. Raja memintaku untuk memberikannya padamu. Kata penguasa binatang. Qin Fei Yang menepuk kepalanya dan berkata, Aku hampir lupa tentang ini. Kemudian, dia melihat sungai darah di langit dan berkata, Tapi bukankah pengumpulan ini terlalu cepat? Ngeraka Raja Neter tidak bisa diteleportasi. Dengan kecepatan Blood Demons, mustahil untuk bisa secepat itu. Itu bantuan ular piton api. Dia adalah penjaga lantai tiga. Dia bisa pergi kemana saja hanya dengan satu pikiran. Kata penguasa binatang. Qin Fei Yang mendengar ini dan tersenyum pahit. Aku berutang budi padanya. Kemudian, dia menatap Ye Zhong dan berkata, Tuan, darah ini untuk berjaga-jaga. Bantu aku menemukan tempat untuk melindunginya. Oke. Ye Zhong mengangguk. Kemudian, Qin Fei Yang dan Feng Zi memasuki ladang pengobatan dan duduk bersilah di urat nadiroh untuk berkultivasi. Di luar. Setelah tiga bersaudara Black Panther mengatur tempat tinggal, lelaki tua bersepatu jerami dan yang lain segera pergi mengasingkan diri untuk menerobos ke alam abadi yang pertama. Dan mereka semua yakin bahwa mereka dapat berhasil menerobos ke alam abadi awal sebelum pertempuran. Karena mereka telah berada di alam abadi setengah langkah dalam waktu yang lama. Adapun Long Tianyu, meskipun dia sangat tidak mau, dia hanya bisa mengikuti Beast Lord dengan rasa takut. Beast Lord juga tampaknya terstimulasi oleh Ye Zhong dan Cloud Master, dan juga bekerja keras untuk menerobos ke puncak alam abadi. 2890. Hari demi hari, tahun demi tahun. Ledakan. Pada suatu hari, aura mengerikan tiba-tiba meledak dari tanah di bawah ladang tanaman herbal. Dalam sekejap, semua orang terkejut. Semua orang terbangun dari pengasingannya dan berjalan keluar dari ruang budidaya dan halaman untuk melihat ladang tanaman obat. Karena pemilik aura ini adalah Qin Fei Yang. Tanpa diragukan lagi, terobosan Qin Fei Yang adalah apa yang ditunggu-tunggu semua orang. Mengaum. Segera. Naga-naga umu kemasan meraum saat mereka keluar dari tanah. Panjang masing-masing naga mencapai seribu kaki, dan tubuh mereka memancarkan cahaya yang menyilaukan. Mengapa ada fenomena seperti itu? Semua orang terkejut. Selama bertahun-tahun, banyak orang dari ladang kura-kura hitam telah mencapai setengah langkah alam abadi. Namun, tak seorang pun pernah melihat fenomena seperti itu saat mereka melakukan terobosan. Mengaum. Tiba-tiba, naga-naga ilahi emas umu meraum ke langit. Dengan kekuatan naga yang mengerikan, mereka membubung ke awan-awan, seolah-olah mereka akan menembus langit. Retakan. Ledakan. Saat ini, awan darah bergulung-gulung di langit, guntur dan kilat bergemuruh. Ini. Semua orang terkejut. Bukankah ini pertanda kesengsaraan surgawi? Mengapa Kinfei yang menarik kesengsaraan surgawi saat ia menerobos? Memadamkan. Anak lelaki itu tiba-tiba muncul dan menatap gumpalan awan darah yang bergulung-gulung serta kilatan darah di langit dengan ekspresi serius. Mengapa ada kesengsaraan surgawi? Teratai api bergegas ke langit dan bertanya kepada anak kecil itu. Aku tidak tahu. Anak lelaki itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi aku tahu bahwa jika kesengsaraan surgawi ini terjadi, tanah iblis akan langsung berubah menjadi abu. Hati teratai api hancur setelah mendengar ini. Apa yang sedang terjadi? Saat ini, Kinbatian dan Luzeng yang juga mendarat di langit di atas tanah iblis dan menatap langit dengan keterkejutan di mata mereka. Itu adalah kesengsaraan surgawi yang disebabkan oleh terobosan Feiyang. Yezong berkata dengan suara yang dalam. Bagaimana ini mungkin? Aku belum pernah mendengar tentang kesengsaraan surgawi saat menerobos ke alam abadi. Kata Kinbatian. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Kata Yecong. Apa yang kamu tunggu? Pikirkanlah suatu cara. Aura kesengsaraan surgawi ini bahkan lebih mengerikan daripada saat aku berubah menjadi naga emas bercakar lima. Huo Yi dan naga emas cakar lima, yang tengah memahami kekuatan hukum di luar, juga bergegas kembali ke negeri iblis. Melihat malapetaka surgawi ini, naga emas cakar lima langsung meraung. Pikirkanlah suatu cara. Huo Yi meliriknya dan berkata, kesengsaraan surgawi hanya mengakui Kinfei Yang, apa yang bisa kita lakukan. Ekspresi dewa naga emas cakar lima membeku. Tepat pada saat ini. Kinfei Yang dan orang gila muncul dari tanah. Sial, formasi pertempurannya besar sekali. Pupil mata orang gila itu mengecil. Kinfei Yang juga bingung. Dia menatap bocah lelaki itu dan bertanya, apakah alam kura-kura hitam akan terpengaruh. Para pembudidaya kuat di alam kura-kura hitam saat ini tidak akan terpengaruh, tetapi yang lainnya sulit dikatakan. Misalnya, makhluk hidup, urat kristal, dan urat roh pasti akan hancur. Kata anak kecil itu. Kalau begitu, mari kita keluar dan melampaui kesengsaraan itu. Kinfei Yang dengan tegas melambaikan tangannya dan membawa Kinbatian ke langit di atas pantai. Alam dewa berdaulat telah menghilang. Karena alam ilahi berdaulat hanya bisa dibuka selama setengah tahun setiap kalinya. Dan hanya bisa dibuka setiap sepuluh tahun sekali. Ledakan. Retakan. Kesengsaraan surgawi juga berpindah ke langit di atas laut dalam. Langit yang awalnya cerah seketika tertutup awan darah. Guntur yang memekakan telinga dan kilat berwarna merah darah meraung di langit bagaikan binatang purba. Apa yang sedang terjadi? Kaisar Putri Duyung membuka matanya dan menatap langit dengan kaget. Pada saat yang sama. Masyarakat kota Naga Suci dan Ras Naga di Pulau Naga Ilahi juga menyadari fenomena mengerikan ini. Leluhur, kirimkanlah aku ke langit di atas Pulau Naga Ilahi. Kinfei Yang berkata dengan suara yang dalam. Apa yang ingin kamu lakukan? Kinbatian terkejut. Sudah terlambat untuk pergi ke lautan luas sekarang. Untuk menghindari melukai makhluk tak berdosa, kita hanya bisa pergi ke langit di atas Pulau Naga Ilahi. Kita juga bisa mencoba melihat apakah kekuatan kesengsaraan surgawi dapat menghancurkan penghalang yang dibuat oleh Naga Es. Kata Kinfei Yang. Kinbatian mengerutkan kening. Pulau Naga Suci adalah wilayah kekuasaan para naga. Jika dia lari ke Pulau Naga Suci sekarang, bukankah dia akan terjebak? Jangan khawatir, selama aku tidak memasuki penghalang yang dibuat oleh Naga Es, aku bisa pergi kapan saja. Kata Kinfei Yang. Baik-baik saja maka. Kinbatian mengangguk. Kinfei Yang memiliki gerbang ruang waktu dan artefak yang menentang surga milik leluhur iblis. Selama dia bersiap terlebih dahulu, melarikan diri bukanlah masalah. Lebih-lebih lagi. Dia juga bisa berhati-hati. Dia telah menguasai hukum ruang dan waktu. Selama alam dewa berdaulat belum dibuka, tidak akan menjadi masalah untuk menyelamatkan Kinfei Yang. Memadamkan. Kinbatian melambaikan tangannya, dan sebuah retakan muncul di kehampaan. Kinfei Yang tidak ragu-ragu dan melangkah masuk ke dalam retakan itu. Ledakan. Retakan. Momen berikutnya. Di atas Pulau Naga Ilahi, awan darah menutupi langit dan guntur bergemuruh. Kinfei Yang turun ke Pulau Naga Ilahi. Kinfei Yang. Sebelumnya. Naga sudah mulai waspada dan banyak yang berlarian keluar untuk memeriksa. Jadi sekarang, ketika mereka melihat Kinfei Yang muncul, mereka semua terkejut. Kinfei Yang. Tidak mungkin. Dia benar-benar membunuh dan memasuki Pulau Naga Ilahi dengan cara yang luar biasa. Orang ini terlalu sombong. Tunggu. Bagaimana dia bisa memiliki keberanian untuk datang ke Pulau Naga Ilahi? Apakah dia sudah melangkah ke alam abadi? Naga lainnya, seperti naga leluhur, Wang Chang, dan manusia lainnya, segera berlari keluar ketika mereka merasakan Orang Kinfei Yang. Tidak baik. Inilah kesengsaraan surgawi. Sialan, apa yang dia lakukan? Dia benar-benar membawa kesengsaraan surgawi ke Pulau Naga Ilahi. Ketika mereka melihat awan kesengsaraan dan kilat di langit, sekelompok orang itu tiba-tiba berubah warna. Memadamkan. Tiga sosok muncul di langit di atas istana naga. Itu Longzun, Pangeran para naga, dan Putri para naga. Bajingan itu lagi. Kata Putri Naga dengan marah. Tuan Longzun, Pangeran, Putri, inilah kesengsaraan surgawi. Naga leluhur terbang ke langit di atas istana naga dan menatap mereka bertiga. Apa? Kesengsaraan surgawi. Mereka bertiga terkejut. Ibu, apa yang terjadi? Mengapa ada kesengsaraan surgawi? Putri naga menatap ke langit dan bertanya dengan heran. Dilihat dari auranya, dia seharusnya sudah mencapai setengah langkah alam abadi. Pangeran naga berbisik. Setengah langkah alam abadi. Para naga leluhur, naga terhormat, dan Putri naga tercengang. Mustahil. Sudah berapa lama sejak terakhir kali? Sepertinya hanya belasan tahun. 12 tahun, bahkan jika dunia kura-kura hitam memiliki susunan waktu, itu tidak mungkin. Naga leluhur naga hitam menggelengkan kepalanya. Pangeran naga berkata, tapi lihat, aura yang dipancarkannya memang diambang terobosan. Itu benar. Para naga leluhur dengan hati-hati mengonfirmasi dan ekspresi mereka membeku. Mungkinkah susunan waktu dunia penyu hitam lebih kuat dari pulau naga ilahi kita? Kata Putri naga. Mustahil. Susunan waktu pulau naga suci kita adalah 500 tahun sehari. Kata naga api leluhur naga dengan datar. Diam, kalian semua. Sang naga terhormat berkata dengan dingin, memancarkan hawa dingin yang menusup tulang. Dia benar-benar berani datang ke pulau naga ilahi untuk menjalani kesengsaraan. Dia sama sekali tidak menaruh naga di matanya. Di pantai. Kaisar Putri Duyung mengerutkan kening dan berkata, Kaisar Kin, apa yang terjadi? Kesengsaraan. Kin Batian berkata, matanya penuh kekhawatiran. Kesengsaraan. Kaisar Putri Duyung tertegun dan bertanya dengan heran, kesengsaraan apa? Kesengsaraan surgawi untuk menerobos ke alam abadi. Kata Kin Batian. Hem. Kaisar Putri Duyung tercengang dan bertanya, apakah ada kesengsaraan surgawi untuk alam abadi? Tidak. Kin Batian menggelengkan kepalanya. Aneh sekali. Kaisar Putri Duyung terkejut. Pada saat yang sama. Di dalam dunia kura-kura hitam. Semua orang menunjukkan ekspresi khawatir di wajah mereka. Terutama sang Putri Duyung, tangannya terkepal dan wajahnya sedikit pucat. Tiba-tiba. Anak laki-laki itu melambaikan tangannya dan sebuah gambar besar muncul di kehampaan di atasnya. Pada saat itu. Semua orang melihat gambar itu. Di layar tampak Kin Feiyang yang berada di luar. Tidak boleh terjadi apa-apa padanya. Sang Putri Duyung bergumam. Retakan. Ledakan. Guntur semakin keras. Petir berwarna merah darah menyambar awan kesengsaraan seperti ular piton raksasa. Aura penghancurnya pun semakin lama semakin mengerikan. Kin Feiyang menundukkan kepalanya dan melirik Pulau Naga, lalu menatap ke langit dan bergumam. Ayo. Tetapi kesengsaraan surgawi tidak terjadi dan masih terjadi. Semua petir perlahan berkumpul di tengah awan kesengsaraan. Setelah beberapa saat, petir berwarna merah darah dengan ketebalan lebih dari sepuluh kaki terbentuk di langit. Kesengsaraan surgawi melanda dan kekuatan penghancur yang mengerikan membanjiri segala arah. Aura ini. Kekuatannya sudah setara dengan alam abadi setengah langkah. Pupil mata Yezong mengecil. Tapi kuncinya adalah Feiyang belum berhasil mencapai alam setengah langkah abadi. Ini fatal baginya. Kata Lu Zheng Yang. Begitu suaranya berakhir, petir berwarna merah darah tiba-tiba jatuh dari langit disertai suara keras yang mengguncang bumi. Sangat kuat. Ekspresi Qin Feiyang juga sangat serius. Sebagai orang yang terlibat, dia tentu lebih mengetahui kekuatan kesengsaraan surgawi daripada orang lain. Dia tidak berani ragu dan dengan tegas membuka armor dewa surgawi. Namun, dalam menghadapi kesengsaraan surgawi ini, armor dewa surgawi, sebagai teknik dewa tertinggi, tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Bahkan sebelum kesengsaraan surgawi jatuh, kesengsaraan surgawi yang luar biasa dan fluktuasinya langsung menghancurkan armor dewa surgawi. Seluruh tubuh Qin Feiyang juga tiba-tiba jatuh ke bawah. Ledakan. Dampaknya terlalu kuat. Qin Feiyang langsung menghancurkan penghalang di atas pulau naga ilahi dan memuntahkan darah di tempat. Apakah itu begitu menakutkan? Kesengsaraan surgawi bahkan belum berlalu, dan hanya kesengsaraan surgawi dari kesengsaraan surgawi telah melukainya dengan serius. Para naga dan manusia di dalam penghalang semuanya tercengang saat melihat pemandangan ini. Apakah orang ini menyinggung surga? Ketika orang lain menerobos ke alam abadi, mereka tidak mengalami kesengsaraan surgawi, tetapi dia mengalaminya. Dan itu sangat kuat. Ini jelas untuk menghapusnya. Seorang pemuda di antara kerumunan berbicara. Dia adalah Li Xiao Fei. Inilah harga dari kesombongan. Aku sudah lama tidak menyukainya. Akan lebih baik jika dia dibunuh oleh kesengsaraan surgawi, sehingga kita tidak perlu mengambil tindakan. Beberapa orang bersorak kegirangan. Dan itu bukan hanya satu atau dua orang, tetapi hampir semua orang dan naga. Tidak bagus, sungguh tidak bagus. Qin Feiyang bergumam. Dia menginjak penghalang dan melayang ke langit, mengaktifkan tubuh Mas Raja Kebijaksanaan. Ledakan. Kesengsaraan surgawi akhirnya menimpannya, dan tubuh Mas Raja Kebijaksanaan langsung hancur. Ah. Bahkan dengan temperamen Qin Feiyang, dia tidak dapat menahan diri untuk berteriak dan menabrak penghalang lagi. Penghalang yang dipasang oleh naga S memang luar biasa. Bahkan saat menghadapi benturan yang begitu keras, ia tidak bergetar sama sekali. Namun Qin Feiyang terluka parah. Terima kasih telah menonton.